9 Star Hegemon Body Arts Season 74 Bab 731 Puncak Seribu Tangga Yue Qian Shan menarik tangannya dari bola cahaya. Dia mengeluarkan pil sembilan cincin. Pil pemecah penghalang. Itu adalah pil pemecah penghalang sembilan cincin yang sangat berharga, dan dapat memungkinkan seorang ahli siantian untuk memajukan alam kecil. Sayangnya, itu tidak berguna bagi Yue Qian Shan, yang telah mencapai panggung surga ke-9. Level berikutnya baginya adalah ekspansi laut, dan itu bukan peningkatan ranah kecil. Namun, pil ini masih sangat berharga. Bahkan jika Yue Qian Shan tidak bisa menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada orang lain. Mari kita lihat milikku. Zhao Wu Ji juga mengambil tindakan. Dia mengeluarkan satu set armor cermin yang terlihat lumayan. Sampah, Zhao Wu Ji mengutuk. Armor ini mungkin berguna bagi orang lain, tapi itu tidak berguna baginya. Sui Guan Zi mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu melepaskan fluktuasi energi air yang sangat padat. Sui Guan Zi senang, dan sebelum yang lain bisa memeriksanya dengan cermat, dia menyimpannya. Hati semua orang bergetar. Mungkin Sui Guan Zi benar-benar mendapatkan harta karun. Zhong Wu Yan juga mengeluarkan sesuatu, tetapi keberuntungannya agak kurang. Dia mendapatkan senjata, tapi itu adalah senjata yang sangat terspesialisasi. Kyle. Hanya sedikit orang yang pernah menggunakan hal seperti itu. Meskipun itu adalah item encantet, itu adalah level serendah mungkin. Nilainya tidak terlalu tinggi. Item terpesona digunakan oleh ahli ekspansi laut. Tanda di atasnya bisa diaktifkan untuk melepaskan kekuatan besar. Mereka dikategorikan ke dalam kelas rendah, menengah, dan tinggi berdasarkan bahan yang mereka buat, dan rune diukir di atasnya. Item encantet kelas rendah mengecewakan Zhong Wu Yan. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen. Dia juga meraih dan mengeluarkan sesuatu. Sial. Petik 2. Melihat apa yang telah dia peroleh, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dia telah mendapatkan sepasang sepatu bot, dan sepatu itu sebenarnya lusuh. Mereka jelas telah dipakai. Semua orang tertegun sejenak, bahkan Wakil Master Sekte dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Keberuntungan Long Chen benar-benar menantang surga, desah Wakil Master Sekte. Wakil Master Sekte tahu bahwa hadiah Neterworth Heaven Staircase dibagi menjadi beberapa level. Di tangga ke-333, harta karun dibagi menjadi tiga tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah. Tapi ada juga kemungkinan hadiah ke-4, sampah. Kemungkinan untuk anak tangga ke-333 adalah, kelas tinggi 5 persen, kelas menengah 30 persen, kelas rendah 63 persen, dan sampah 2 persen. Selain harta karun kelas menengah yang didapat Sui Guan Zi, yang lain semua telah memperoleh harta karun kelas rendah. Tapi Long Chen mendapatkan sepasang sepatu bot lusuh. Itu hanya sampah. Benar-benar menantang surga, tapi bukankah sepertinya semua keberuntungan mereka tidak terlalu baik? Desah seseorang. Keberuntungan mereka benar-benar kurang. Hanya saja jika dibandingkan dengan Long Chen, keberuntungan yang lain bisa dianggap lumayan. Haha, sepatu bot lusuh benar-benar cocok untuk kulit udik, ejek Sui Guan Zi. Long Chen dengan marah melemparkan sepatu bot itu ke wajah Sui Guan Zi. Sui Guan Zi menghindar, tersenyum dingin. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Long Chen telah terlalu memikirkan serangan ini. Dia telah melempar sepatu bot dengan satu di depan dan satu di belakang, yang di belakang ditujukan ke tempat yang akan dia hindari. Hampir saja dia tersadar. Meskipun dia nyaris berhasil mengelak, sepatu bot itu terbang melewati hidungnya. Dia bahkan mencium aroma menjijikkan darinya. Sui Guan Zi hendak menyerang dengan marah ketika lampu di samping mereka menghilang dan Song Wiyan mengambil inisiatif untuk maju. Sisanya terkejut dan buru-buru diikuti. Sui Guan Zi tidak punya pilihan selain menekan amarahnya. Ini lebih penting. Ini akan memutuskan siapa yang nomor satu. Tidak lama setelah mereka berlima bergegas pergi, Mengki dan Tang Wan R tiba. Bola cahaya muncul di samping mereka. Mengki mengulurkan tangan dan mengeluarkan tablet giok. Tiga kata besar tertulis di atasnya, seni menggambar jiwa. Keberuntungan gadis ini benar-benar bagus. Seni menggambar jiwa itu adalah seni jiwa tingkat tinggi. Ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Memuji wakil ketua sekte. Mengki sangat senang. Memasukkan akal surgawi ke dalam tablet giok, dia menemukan ada seni magis yang sangat mendalam yang terekam di dalamnya. Itulah yang dia butuhkan. Dalam sekte Suantian Dao, hanya ada sedikit seni jiwa tingkat tinggi, dan banyak dari mereka tidak cocok untuk dia latih. Seni menggambar jiwa ini sebenarnya adalah teknik kultivasi gabungan dan seni magis ofensif. Dia memiliki keinginan untuk segera mulai mempelajarinya. Dibandingkan dengan Mengki, keberuntungan Tang Wan R tidak begitu bagus. Dia memperoleh baju besi yang lembut, tetapi dari bentuknya, itu dibuat untuk seorang pria. Dia hanya bisa menyimpannya dan melihat apakah ada orang lain yang membutuhkannya. Mengki dan Tang Wan R melanjutkan. Celestial lainnya juga tiba, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Setelah mereka adalah para prajurit Dragon Blood, mereka memiliki keinginan terkuat, dan mereka tiba tanpa ragu sedikitpun. Itu hanya memiliki satu pikiran, dan itu mengikuti jejak Longchen. Adapun jenius hebat yang telah melambai-lambaikan panjinya dan bersorak untuk semua orang, sekarang dia semua bersorak. Orang harus menyeretnya ke sini. Berhenti menarikku, lanjutkan saja, aku akan beristirahat di sini sebentar dan menyusulmu nanti, kata Guoran lemah. Guoran merasa seperti timah telah dituangkan ke dalam tubuhnya. Setiap langkah melelahkan, dia kelelahan seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati yang luar biasa. Yang dia ingin lakukan hanyalah pingsan dan tidur. Saya tidak bisa. Bos berkata bahwa kamu setidaknya harus mencapai tangga ke-333, atau itu akan terlalu memalukan, kata salah satu prajurit Dragon Blood. Dia praktis menyeret Guoran yang pincang. Ini membuat kepala biara tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar celestial peringkat 2 terlemah dalam sejarah. Dengan susah payah Guoran membiarkan dirinya diseret ke tangga 333. Dia dengan lelah mengulurkan tangannya ke bola cahaya di sampingnya. Tapi ketika dia melihat buku tebal yang dia tarik, matanya terbuka lebar. Faktanya, matanya hampir keluar sepenuhnya. Diagram Penempaan Senjata Guoran yang tampaknya setengah mati langsung hidup kembali. Emosi negatif itu dibuang olehnya. Ini adalah buku tebal rahasia tentang seni tempa, dan ada penjelasan rincin tentang menempa. Ada prinsip dasar dan juga desain untuk senjata tingkat tinggi. Inilah yang selalu diinginkan Guoran. Meskipun dia telah memperoleh catatan rahasia kerajinan etiril, sebuah teks yang praktis surgawi yang telah ditulis dalam karakter abadi tentang penempaan, prinsip-prinsip yang tercatat di dalamnya terlalu maju. Ia hanya mampu memahami kurang dari 1% saja. Meskipun dia telah mendapatkan buku tebal rahasia sebanyak mungkin tentang menempa seni, hal itu terlalu langka. Bahkan Super Monastery ke-36 tidak memiliki sangat banyak. Selanjutnya, buku-buku rahasia itu bermutu rendah. Mereka sama sekali tidak membantunya. Sekarang, diagram penempaan senjata ini menutupi defisitnya. Apa yang kalian semua lakukan? Bagaimana Anda bisa bertindak begitu malas? Bos, kamu bahkan tidak bisa mengatasi kesulitan kecil ini. Guoran tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia berkata, Aku baru saja mengujimu sekarang. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi? Aku memberimu sebuah tampilan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk apa kamu hanya berdiri di sana? Cepat! Tidakkah kamu melihat bos telah naik begitu tinggi sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya? Lihat, goyang sejauh ini sehingga pantatnya semakin kecil dan lebih kecil. Kita sudah terlempar jauh. Tapi saudara-saudara, jangan khawatir, serang aku. Tidak ada rintangan yang akan menghalangi kita untuk mengikuti bos. Kita akan membiarkan dunia ini melihat darah panas dan masa muda kita. Petik 2 Apakah itu para murid di tangga surga Neterward atau para ahli yang menonton? Mereka semua tidak bisa berkata-kata. Melihat Guoran yang dihidupkan kembali, beberapa dari mereka bahkan percaya omong kosongnya. Crash! Murid lain pingsan di tanah. Saat ini, ratusan murid telah pingsan di tangga surga Neterward. Mereka merasa terlalu lelah. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat satu jari pun. Yang ingin mereka lakukan hanyalah tidur. Menyesal sekali. Andai saja mereka mencapai tangga ke-333, mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat, keluh seorang kepala biara. Manfaat uji coba terakhir ini sulit dibayangkan. Bahkan jika Anda hanya tidur, tangga surga Neterward akan memungkinkan mereka memasuki keadaan khusus yang akan sangat membantu kemajuan masa depan mereka. Setiap langkah ekstra akan meningkatkan manfaat. Dan tangga ke-333 adalah garis pemisah. Setelah melewatinya, manfaatnya akan puluhan kali lipat lebih besar. Sangat disayangkan bahwa meskipun mengetahui hal itu, mereka tidak dapat membantu murid-murid mereka. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan keinginan mereka. Mereka juga pernah menaiki tangga ini sebelumnya, jadi mereka tahu betapa sulitnya itu. Praktis tidak mungkin untuk memblokir invasi diam-diam dari emosi negatif Anda. Hanya celestial yang sedikit lebih baik. Itu karena mereka adalah favorit surga. Mereka dibantu oleh tau surgawi, yang membantu menekan emosi negatif mereka. Tetapi murid biasa tidak memiliki keuntungan itu. Mereka harus mengandalkan kemauan mereka sendiri untuk mengalahkan emosi negatif mereka. Itu benar-benar terlalu sulit. Setelah enam jam, hanya setengah dari seratus ribu murid yang berhasil mencapai tangga ke-333. Sisanya telah roboh, tidur di anak tangga yang lebih rendah. Selanjutnya, setelah langkah ke-333, tekanan akan meningkat. Beberapa orang hanya mengambil satu atau dua langkah setelah mendapatkan pahala ketika mereka tidak dapat melanjutkan lebih lama lagi. Semakin banyak orang yang pingsan. Dengan setiap napas yang lewat, beberapa murid berbaring. Dan begitu mereka berbaring, mereka tidak akan bangun sampai persidangan selesai. Ledakan, tangga surga Neterward bergetar. Semua orang mendonga untuk melihat lima sosok telah mencapai tangga ke-666. Mereka benar-benar monster. Raungan tak berdaya terdengar di hati para murid itu. Bab 732 banding 732. Longchen dan yang lainnya masih leher dan leher. Mereka tiba di tangga ke-666 bersama-sama. Longchen terengah-engah sekarang. Tetapi dia melihat bahwa Sui Guanzi dan yang lainnya tidak terlihat lelah sedikitpun. Itu mengejutkannya. Mereka benar-benar layak menjadi empat jenius surgawi. Ketekunan seperti ini sangat mengagumkan. Bahkan dia merasa bahwa beberapa emosi negatifnya mulai bergerak, dan dia harus memaksanya turun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia adalah yang paling mengejutkan bagi wakil Master Sekte dan Kepala Biara. Harus diketahui bahwa Heavenly Tao akan memblokir 10% dari kekuatan Netherworld Heaven Staircase untuk peringkat 1 Celestials. Adapun peringkat 2 Celestial, 30% kekuatan akan diblokir. Tapi Longchen, yang bukan Celestial, masih leher dan leher dengan pangkat 2 Celestial. Itu sangat mengerikan. Bahkan orang-orang tua dengan begitu banyak pengalaman itu menganga. Wakil Master Sekte juga kaget, Tapi dia memasang ekspresi tenang. Namun, sebenarnya, dia bertanya-tanya apakah dia harus memanggil Master Sekte itu. Orang seperti itu mungkin layak dikirim langsung ke Central Clients. Hahaha, hal ini tidak buruk. Zhao Wuji tertawa saat dia mengeluarkan palu dari bola cahayanya. Kepala palu itu sangat besar, bahkan lebih besar dari meja, dan tanda tanah bersinar di atasnya. Tekanan kuat yang datang darinya menunjukkan bahwa itu adalah senjata berat yang menakutkan. Senjata encantet kelas menengah dan satu dengan rune elemen tanah. Zhao Wuji benar-benar beruntung. Petik 2 Senjata berat sudah langka, dan untuk rune yang diukir di atasnya agar cocok dengan elemen Zhao Wuji, itu praktis dibuat khusus untuknya. Hahaha, harta terakhir akan menjadi milikku. Zhao Wuji dipenuhi dengan kepercayaan diri sekarang. Sui Guan Zi dan yang lainnya tenggelam. Zhao Wuji selalu menjadi petarung tipe kekuatan. Sekarang senjata berat ini akan menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Huff, Sui Guan Zi mendengus dan juga meraih bola cahayanya. Tapi kali ini, peruntungannya tidak begitu bagus. Itu adalah satu set baju besi dan sejenis logam pada saat itu. Itu sama sekali tidak cocok untuknya. Selain itu, itu hanya item encantet kelas rendah. Itu tidak berguna sama sekali. Sui Guan Zi tidak puas, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli dan menyimpannya. Keberuntungan Zhao Wuyan tidak buruk, dan dia mendapatkan pedang encantet kelas menengah. Namun, itu tidak berguna baginya, karena dia memiliki senjata yang lebih cocok untuknya. Yue Qian Shan menerima buku tebal rahasia tentang formasi. Itu tidak berguna baginya, tetapi itu tidak akan berguna bagi sektanya. Jika Anda tidak dapat menggunakan sesuatu, Anda dapat menukarnya dengan dao sekte untuk harta yang lebih cocok untuk Anda. Long Qian meraih bola cahayanya. Kali ini, dia tidak langsung mencabutnya karena takut mempermalukan dirinya sendiri lagi. Dia merasakannya dengan hati-hati. Tampaknya lama, dan tidak terasa buruk. Ketika dia mengeluarkan benda panjang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu sebenarnya sabuk. Sabuk itu baru, dan terbuat dari sutra hitam. Itu sangat mewah dan megah, dan kemudian. Dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Peluang untuk tangga ke-666 adalah sebagai berikut, kelas 1% tinggi, 60% kelas menengah, 38% kelas rendah, dan 1% sampah. Telah mengeluarkan sampah dua kali, peruntungannya benar-benar menantang surga. Long Qian tidak terlalu peduli. Dia langsung melilitkan sabuk di pinggangnya. Sebenarnya, sabuk ini benar-benar cocok dengan jubah muridnya dan membuatnya tampak lebih tampan. Sampah, ejek sui guansi. Tidak diketahui apakah dia berbicara tentang Long Qian atau sabuknya. Ya, tapi saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak dipaksa, saya pasti tidak akan menemani sampah seperti Anda, kata Long Qian tanpa daya. Bola cahaya menghilang dan mereka tidak punya waktu lagi untuk bertarung dengan kata-kata. Mereka sekali lagi mulai bergegas maju. Tapi sekarang, kecepatan mereka jelas menurun. Long Qian merasa seperti sedang mengarungi lumpur. Resistensi sangat tinggi, dan itu melelahkan. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu benar-benar melelahkan atau hanya salah persepsi. Dia harus terus-menerus mengedarkan kekuatannya sendiri untuk menjaga keseimbangan dengan kelelahan. Melakukan itu membutuhkan penyesuaian konstan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi gugup atau panik, apalagi diserbu oleh emosi negatifnya. Uji coba yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Sementara Long Qian mendorong ke depan, wakil sekte tenggelam dalam pikirannya. Pada dasarnya tidak mungkin bagi seorang jenius untuk mengeluarkan sampah dua kali. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu seharusnya bukan kebetulan. Tetapi jika itu bukan kebetulan, Long Qian dan yang lainnya masih terus maju, tetapi setelah kurang dari seratus anak tangga, mereka telah menjadi keringat dan mulai terengah-engah. Kelelahan sudah mulai menyerang pikiran dan tubuh mereka secara diam-diam. Tapi keinginan mereka kuat, dan mereka mengabaikannya. Mereka terus bergegas maju, menolak untuk tertinggal di belakang yang lain. Sejak awal, mereka telah menyamai kekuatan mereka. Tidak satu pun dari mereka mau ketinggalan. Itu tidak hanya akan membuktikan bahwa mereka tidak sebaik mereka, tetapi juga akan menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk bertarung demi hadiah terakhir. Lebih jauh lagi, jika mereka tertinggal, itu akan mengguncang kepercayaan diri mereka. Mungkin itu tidak akan menimbulkan masalah di tempat lain, tetapi di tangga surga dunia bawah, bahkan gangguan sekecil apapun akan memungkinkan emosi negatif mereka mengatasinya. Begitu emosi negatif itu muncul, sangat sulit untuk menghapusnya sepenuhnya. Jadi sekarang, mereka hanya bisa bertahan. Sebenarnya, pilihan terbaik adalah memperlambat untuk sementara waktu. Setelah menyesuaikan diri, mereka bisa terus maju. Tetapi jika satu orang melambat dan yang lainnya tidak, mereka hanya akan terlempar ke belakang. Meski tahu akan lebih baik mengubah ritme, mereka tidak bisa. Yang lain semua akan berasumsi bahwa siapapun yang melambat memiliki daya tahan yang lebih lemah dan lebih lemah. Sebagai orang jenius, tidak ada dari mereka yang mau mengakui bahwa mereka lebih lemah. Jadi jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Long Chen juga ingin tahu betapa tangguh peringkat dua celestial itu. Dia tidak percaya dia tidak bisa melampaui mereka. Dia berbeda dari mereka. Mulai dari Phoenix Cry, dia mengandalkan kekuatannya untuk membunuh jalan keluarnya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan beberapa anak manja. Meskipun lelah pada tulang, Long Chen mengatupkan giginya dan menekan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa peringkat dua celestial pada dasarnya adalah penipu yang lahir alami. Dia sangat dirugikan. Jika dia juga seorang celestial peringkat dua, dia sudah lama bepergian sejauh ini sehingga mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya. Mereka berlima terjebak maju secepat yang mereka bisa, meski kelelahan. Selain itu, mereka harus bertindak begitu tenang dan santai untuk membayangi hati orang lain, dengan harapan mereka akan menyerah lebih awal. Jika satu orang melambat, maka mereka akan menjadi pecundang. Tapi kemudian yang lain juga punya alasan bagus untuk melambat bersama. Pada saat mereka mencapai tangga ke-700, Tang Wan Er dan Meng Ki, yang sebelumnya berada di lebih dari 200 anak tangga di belakang mereka, telah mencapai tangga ke-666. Itu karena Long Chen dan yang lainnya telah sangat melambat. Gaun bulu cemerlang. Tang Wan Er mendapatkan gaun yang seluruhnya terbuat dari bulu. Bulu-bulu itu dipenuhi dengan lampu warna-warni. Ketika gaun itu muncul di tangannya, wakil ketua sekte terkejut. Itu adalah item encantet kelas tinggi. Itu terdiri dari bulu dari 99 Magical Biscuit yang berbeda dan disempurnakan melalui formasi. Mengenakan gaun itu akan sangat meningkatkan pertahanannya. Faktanya, itu akan dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari ahli ekspansi laut yang terlambat. Itu adalah harta yang benar-benar luar biasa, dan bulunya juga mengandung kekuatan garis keturunan Magical Beast. Dengan memasukkannya dengan kekuatan spiritual, dimungkinkan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan meningkatkan kekuatan pertahanan pengguna ke tingkat yang sama sekali baru. Kaka, ini adalah item encantet pertahanan. Hanya itu yang kamu butuhkan, kata Tang Wan Er. Wan Er, sebagai seorang kultifator jiwa, saya tidak menghadapi lawan saya secara langsung. Anda membutuhkan ini lebih banyak. Simpan saja. Mengki menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan pertahanan gaun berbulu ini sangat menakutkan, jadi dia ingin Tang Wan Er menyimpannya. Kaka, karena aku bilang aku akan memberikannya padamu, ambillah. Jika tidak, saya akan membuangnya. Petik 2. Mengki sangat tersentuh. Dia tahu temperamen Tang Wan Er sangat langsung, dan dia tidak suka bertele-tele. Jika dia menolak, maka Tang Wan Er benar-benar akan membuangnya begitu saja. Dia hanya bisa mengambil gaun itu. Mengirim kekuatan spiritualnya ke dalamnya, gaun itu tiba-tiba menjadi cerah dan langsung muncul padanya. Bulu warna-warni menerangi wajahnya, membuatnya tampak terlalu cantik untuk disentuh. Kaka, kamu benar-benar cantik. Sayang sekali itu tahu bagaimana berlari ke depan sambil menjulurkan pantatnya. Tang Wan Er melihat sosok Long Chen. Long Chen kelelahan tetapi masih mendorong, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk melihat kembali betapa cantiknya dia. Terima kasih. Mengki tersenyum. Mengedarkan kekuatan spiritualnya, gaun itu menghilang dan sehelai bulu kecil muncul di rambutnya, tampak seperti potongan rambut biasa. Ini adalah bentuk lain dari Brilliant Feather Dress, dan keuntungan dari item jiwa ini. Jika Mengki diserang, itu akan secara otomatis diaktifkan untuk melindunginya. Jika tidak ada bahaya, itu akan tetap dalam bentuk bulu ini. Itu akan menggunakan energi jiwa Mengki untuk memelihara dirinya sendiri. Periksa keberuntunganmu juga, kata Tang Wan Er. Mengki mengulurkan tangan dan mengeluarkan mutiara putih. Mutiara melepaskan fluktuasi spiritual yang kuat. Mutiara memperbaiki jiwa. Bagaimana peruntungannya bisa sebagus ini? Teriak seorang kepala biara. Ini adalah harta karun kelas tinggi juga. Bab 733. Secara teknis, peluang mendapatkan harta karun kelas tinggi sama dengan mendapatkan sampah. Long Chen telah mendapatkan sampah dua kali. Keberuntungannya menantang surga. Adapun Mengki, dia telah memperoleh harta karun kelas tinggi dua kali. Keberuntungannya juga menantang surga. Itu benar-benar kontras. Adapun Tang Wan Er, keberuntungannya rata-rata terakhir kali. Tapi kali ini, dia telah memperoleh harta karun kelas tinggi yang merupakan item jiwa yang sangat langka. Bagaimana bisa ada perbedaan seperti itu? Melihat sosok yang bergegas lebih tinggi itu, semua orang memasang ekspresi bingung. Apakah ini hanya perbedaan antara orang-orang? Mutiara memperbaiki jiwa itu adalah item encantet yang digunakan untuk membantu budidaya. Itu adalah harta karun yang akan membuat pembudidaya jiwa menjadi gila. Itu adalah harta yang sangat langka yang dapat meningkatkan energi jiwa seseorang. Tapi itu adalah barang sekali pakai. Begitu energi di dalamnya habis, itu akan hancur. Namun, energi jiwa di dalamnya sudah cukup untuk mengubah seseorang dengan jiwa yang sangat lemah menjadi seorang ahli. Kakak, kamu harus mengambil ini, kata Mengki. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritual saya mungkin tidak sekuat milik Anda, tapi masih sangat kuat. Akan lebih baik menyerahkannya pada Gu Yang. Kekuatan spiritualnya terlalu lemah, dan hanya item jiwa defensif bukanlah jaminan perlindungan. Petik 2. Mengki mengangguk. Meskipun kekuatan spiritual Tang Wan Er tidak sebesar miliknya, itu masih jauh dan di atas rata-rata. Mutiara memperbaiki jiwa ini hanya akan meningkatkan energi jiwanya maksimal 10%. Tetapi jika itu diberikan kepada Gu Yang, maka jiwanya akan menjadi di atas rata-rata di antara murid-murid elit ini. Meskipun dia tidak akan bisa melawan orang lain dengan jiwanya karena dia tidak memiliki pengalaman atau bakat dalam hal itu, setidaknya dia tidak akan langsung dibunuh oleh ahli jiwa. Mengki melihat ke belakang ke arah Gu Yang dan yang lainnya. Mereka sudah berlumuran keringat. Gu Yang, kerja keras. Aku akan meninggalkan hadiah ini bersamamu. Mengki melemparkan mutiara memperbaiki jiwa langsung padanya. Gu Yang dengan penuh syukur menangkapnya. Dia telah mendengar semua kata-kata mereka sebelumnya. Jangan khawatir kakak ipar, aku pasti akan memenuhi ekspektasimu. Mengki dan Tang Wan R yang tertawa segera memerah. Bagaimana orang ini bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Mereka buru-buru melanjutkan perjalanan. Gu Oran, tunggu. Anda akan segera mendapatkan hadiah. Gu Oran melakukan yang terbaik untuk bertahan, tapi dia telah mencapai batasnya. Semburan energinya telah benar-benar habis. Butuh empat prajurit Dragon Blood untuk menyeretnya. Gu Yang dan yang lainnya juga mencapai tangga ke-666 dan menerima hadiah mereka. Beberapa dari penghargaan itu adalah nilai tinggi, beberapa di antaranya adalah nilai rendah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Mengki dan Tang Wan R, tetapi mereka masih sangat bersemangat. Setelah mendapatkan hadiah, mereka merasa lebih terdorong untuk mendaki lebih tinggi. Hadiah kali ini jauh lebih tinggi dari yang terakhir kali. Hadiah tingkat tinggi di tingkat ini lebih baik daripada hadiah tingkat tinggi di tingkat yang lebih rendah. Maka pahala berikutnya harus berada di luar imajinasi mereka. Selain kelompok Longchen yang terdiri dari lima orang, tidak ada lagi rasa keteraturan di tangga surga Netterward. Para murid tersebar di mana-mana. Lebih dari 20 celestial dipimpin oleh Gu Yang, lalu Yue Zifeng, dan kemudian Li Qi dan Song Mingyuan. Ketika sampai pada ketekunan, mereka berada pada level yang jauh lebih tinggi mengingat mereka telah mengalami rasa sakit tulang mereka yang hancur sembilan kali. Mereka berada lebih dari lima puluh anak tangga di depan celestial selainnya. Di belakang celestial adalah para prajurit Dragonblood dan Guoran. Mereka juga mulai mengumpulkan hadiah mereka. Guoran, bangun, ambil hartamu. Salah satu dari mereka menamparkan wajah Guoran beberapa kali dan berteriak di telinganya. Guoran hampir tidak punya tenaga untuk mengulurkan tangan. Sayangnya, dia tidak memiliki keberuntungan Mengki atau Tang Wan R kali ini. Dia mencabut pedang, yang hanya merupakan item encantet kelas rendah. Itu tidak berguna baginya, karena dia akan bisa memalsukannya sendiri, dan kekuatannya bahkan mungkin lebih besar. Dia pingsan di tanah, dan apapun yang terjadi, dia tidak mau bangun. Dia mulai mendengkur begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan saja dia di sini. Tarik dia ke samping agar tidak ada yang menginjaknya. Bos hanya mengatakan bahwa dia harus pergi ke tangga ke-333. Ini sudah diluar ekspektasi. Salah satu pemimpin regu menariknya ke sudut dan kemudian melanjutkan ke depan. 360 prajurit Dragon Blood semuanya telah mencapai tangga ke-666. Beberapa dari mereka telah mendapatkan senjata yang mereka inginkan, atau bahkan teknik budidaya dan buku-buku rahasia. Ada juga pil obat dan barang pelindung, del. Mereka sangat bersemangat. Melihat mereka begitu bersemangat, kepala biara tidak bisa menahan nafas. Para prajurit Dragon Blood benar-benar puas dengan mudah. Itu adalah hal yang baik, karena itu meningkatkan moral mereka dan mengeluarkan emosi negatif mereka. Tapi untuk Celestial sebelumnya. Barang-barang yang mereka keluarkan sedikit lebih baik daripada milik mereka, tetapi banyak dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa keberuntungan mereka buruk. Tanpa menyadarinya, itu meningkatkan tekanan pada mereka. Para prajurit Dragon Blood terus maju. Di belakang mereka, ada kurang dari 10 ribu murid yang masih berjuang untuk maju. Yang lainnya roboh. Tidak dapat melihat harapan, mereka diserang oleh emosi negatif mereka. Benar-benar terlalu sulit untuk ditahan. Itu terutama benar karena banyak dari murid elit ini bahkan tidak tahu alasan mereka sendiri untuk berkultivasi. Orang tua mereka hanya memberitahu mereka bahwa mereka harus berkultivasi dengan benar. Bahwa mereka harus unggul, menghormati leluhur mereka, bertingkah laku dengan baik. Jadi, mereka mulai berkultivasi. Tetapi banyak dari mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka harus unggul dan mengapa mereka harus menghormati leluhur mereka. Mereka hanya dipaksa untuk berjalan di jalan ini. Sekarang, para jenius ini menjadi lemah. Semakin baik keadaan keluarga mereka, semakin besar asal-usul dan status mereka, semakin mudah mereka pingsan. Mereka yang datang dari asal yang relatif lebih miskin memiliki kemauan yang lebih kuat. Situasi ini terjadi setiap kali tangga surga Neterward diaktifkan, jadi itu bukan lagi pemandangan baru. Tanggung jawab Suantian Dao Sekte hanya memberi mereka lingkungan kultivasi. Mereka tidak memiliki tenaga atau sumber daya untuk mendidik setiap murid dengan benar tentang bagaimana menjalani hidup mereka dengan benar. Selain itu, ajaran mereka akan sama, berkultivasi, unggul di antara teman-teman Anda, membawa kehormatan kepada leluhur Anda, dan berperilaku baik. Hampir setengah dari murid belum mencapai tangga ke-333. Adapun yang telah lewat, 90 persen dari mereka tidak mencapai tangga ke-666. Dan pada akhirnya, dari 5.000 orang yang mencapai tangga ke-666, seperlima dari mereka langsung pingsan setelah mengambil hadiah mereka. Salah satu alasannya mungkin karena harta yang mereka peroleh tidak memberi mereka motivasi untuk melanjutkan, sehingga mereka kehilangan dorongan itu. Meskipun mengetahui setiap anak tangga tambahan yang mereka naiki berarti manfaat yang lebih besar, mereka terlalu lelah. Alasan lain yang lebih penting adalah bahwa bahkan Guoran, peringkat dua celestial, telah runtuh di sana, sementara mereka hanya murid biasa. Mereka sudah melakukan yang terbaik, jadi tidak perlu mencoba lagi. Oleh karena itu, setelah jatuhnya Guoran, seribu orang lainnya jatuh. Mengikuti contoh yang baik itu sulit, tetapi mengikuti contoh yang buruk itu mudah. Runtuhnya banyak murid itu menyebabkan lebih banyak emosi negatif keluar dari yang lain. Orang-orang pingsan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, para prajurit Dragon Blood semakin jauh. Mereka merasa bahwa mereka sangat jauh sehingga mereka tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengejar mereka. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, reaksi berantai dimulai. Pada akhirnya, murid yang berjalan paling jauh hanya berhasil mengambil 16 langkah sebelum menyerah. Sekarang, satu-satunya yang masih mendaki adalah Dragon Blood Legion dan Celestials. 10 ribu orang telah diubah menjadi kurang dari 400. Semakin berbakat mereka, semakin kurang karakter mereka, kata wakil Master Sekte tanpa ekspresi. Selain Sui Wuhen, semua ekspresi kepala biara menjadi agak tidak wajar. Mereka telah mengklaim bahwa ini adalah generasi murid terkuat sepanjang sejarah mereka. Mereka semua sangat percaya diri pada mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan melampaui rekor generasi sebelumnya untuk persidangan, termasuk tangga surga Netterward. Dan mereka tidak selalu salah. Mereka benar-benar telah melampaui rekor sebelumnya dalam dua hal. Pertama, jumlah orang yang hadir dua kali lipat dari persidangan sebelumnya. Itu adalah angka yang patut dibanggakan. Adapun cara lain mereka telah melampaui rekor. Dalam percobaan terakhir, ada 5.000 murid yang telah mencapai tangga ke-666. Itu pada dasarnya sama dengan kali ini. Namun, terakhir kali, lebih dari 2.000 murid juga telah mencapai tangga ke-700. Tapi kali ini, hanya 400 yang melakukannya. Angka putus sekolah yang tidak proporsional itu juga merupakan rekor. Itu membuat kepala biara tersipu malu. Wakil guru sekte jelas tidak puas dengan ajaran mereka. Yang mereka pelihara hanyalah seikat bunga rumah kaca. Tapi setidaknya para murid yang mencapai tangga ke-700 semuanya sangat kuat. Itu sesuatu yang memuaskan, kata seorang kepala viara dengan harapan dapat mengangkat suasana yang canggung. Ya, mereka benar-benar kuat. Tapi apakah kekuatan mereka ada hubungannya dengan cara Anda membesarkan mereka? Tanya wakil ketua sekte. Kepala biara itu benar-benar bodoh. Jika wakil ketua sekte memiliki kritik, dia seharusnya hanya mendengarkan dan membiarkannya. Sebaliknya, dia malah semakin mempermalukan dirinya sendiri. Rajurit Dragonblood adalah murid supermonaster ke-36. Mereka tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia telah mencoba untuk bertindak seperti dia telah berkontribusi. Sui Wuhan tidak bisa menahan nafas saat melihat bagaimana anak-anak itu masih bertahan meski menderita. Seberapa banyak mereka menderita untuk mendapatkan kekuatan ini? Mereka telah mencapai tangga ke-900. Tangga surga Netherworld sekali lagi bergetar. Kelompok Longchen sudah mencapai tangga 900, dan tatapan semua orang terfokus pada mereka. Bab 734 banding 734. Itu terlalu cepat. Salah satu kepala biara menjerit kaget. Pada generasi sebelumnya, dibutuhkan satu hari penuh bagi setiap murid untuk mencapai tangga ke-900. Tapi sekarang, kurang dari setengah hari telah berlalu. Kepala biara ini juga pernah mengalami tangga surga Netherworld, jadi mereka tahu betapa menakutkannya itu. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar kesulitannya. Yang terkuat di antara mereka hanya naik ke tangga ke-780. Melihat angka-angka itu, bahkan wakil sekte pun tergerak. Kelima sosok itu semuanya menakutkan. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah Longchen. Jubah Longchen sudah basah oleh keringat, dan dia terengah-engah. Dia adalah orang yang paling tertekan. Tapi untuk memberikan semangat para prajurit Dragon Blood, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terus maju. Dia menolak untuk tertinggal bahkan dengan satu langkah pun. Yang lain tidak jauh lebih baik darinya. Mereka semua terengah-engah dan berkeringat. Mereka tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka. Tekanan itu membuatnya terasa seperti gunung yang menghancurkan mereka. Itu bukanlah ilusi, tapi tekanan sejati. Pencobaan yang kejam ini adalah ujian bagi pikiran dan tubuh. Kamu sudah lelah. Lalu aku akan membuatmu lelah sampai mati. Petik 2. Longchen juga lelah sampai ke tulang, tetapi melihat betapa lelahnya yang lain, dia merasa sangat nyaman di dalam. Begitu saja, dia mengambil langkah ekstra ke depan. Ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya berubah. Sebelumnya, mereka semua telah sepakat diam-diam untuk berhenti sejenak di tangga 900. Ini akan memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan tekanan ini dan mengambil sedikit istirahat, sehingga mereka bisa mendaki lebih tinggi. Tapi Longchen telah mengambil inisiatif untuk maju. Mereka tidak punya pilihan selain mengatupkan gigi dan melanjutkan. Mereka memiliki keinginan untuk bertengkar dengannya sekarang, tapi itu hanya akan menguntungkan orang lain. Sial, lelah itu bagus. Bukannya aku satu-satunya yang lelah. Untuk memiliki empat orang menemani saya, itu sangat berharga. Petik 2. Ini hanyalah cara Longchen menghibur dirinya sendiri. Dia merasakan kesenangan sadis, dan suasana hatinya menjadi lebih baik dengan setiap langkahnya. Melihat mereka terus mendaki tanpa mengambil nafas, semua orang terkejut. Ekspresi wakil ketua sekte agak aneh. Dengan visinya, dia langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Anak-anak muda akhir-akhir ini sangat menarik. Tapi terburu-buru semacam ini bukanlah hal yang baik. Kecuali jika mereka berhasil mendaki ke puncak sekaligus, mereka akan terpaksa berhenti pada akhirnya. Dan jika mereka dipaksa untuk berhenti alih-alih memilih untuk berhenti, maka mereka akan diserang oleh emosi negatif mereka, dan mereka tidak akan dapat maju satu langkah pun. Di belakang mereka, Mengki dan Tang Wan R. pucat dan berkeringat. Tapi mata mereka masih tajam dan teguh. Mereka akan mengejar Longchen. Mereka akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak ingin menjadi beban baginya. Keinginan terbesar mereka adalah suatu hari bisa melindunginya dengan cara dia melindungi mereka. Hanya mereka yang tahu betapa lelahnya Longchen. Dia tidak pernah mengatakan betapa dia menderita, seperti mengatakan itu tidak ada gunanya. Dia tidak memiliki pendukung untuk diandalkan dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Biasanya, Longchen akan bertindak seperti tanpa pemikiran yang tepat, tetapi hanya orang-orang terdekatnya yang tahu betapa dia harus menanggungnya. Dia juga membutuhkan bantuan, dan dia juga membutuhkan perlindungan. Mengki dan Tang Wan R berpegangan tangan saat mereka naik. Meskipun mereka tidak secepat Longchen, langkah mereka sangat mantap. Ini adalah cara pendakian yang optimal. Mereka sudah mencapai tangga ke-853. Di belakang mereka adalah Gu Yang dan Celestial lainnya. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya harus istirahat di sini. Ketika mereka mencapai tangga ke-830, seorang Celestial dari Super Monastery ke-17 akhirnya tidak bisa berpegangan dan duduk. Bangun, bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda menjadi yang pertama runtuh? teriak Celestial. Celestial ini sebenarnya sudah lama merasa bahwa mereka telah mencapai batas mereka. Tapi martabat mereka menolak untuk membiarkan mereka menjadi Celestial pertama yang menyerah, jadi mereka memaksa diri untuk melanjutkan. Tapi sekarang, satu orang akhirnya selesai. Itu merupakan pukulan fatal bagi yang lainnya. Runtuhnya satu orang sangat mempengaruhi kondisi mental mereka. Itu terutama benar karena mereka semua benar-benar kelelahan. Melihat orang itu sekarang tidur nyenyak, mereka tidak bisa menahan godaan. Persetan, aku, lelah, juga, Celestial yang baru saja berteriak padanya untuk bangun duduk. Dia langsung menjadi benar-benar rileks dan jatuh tertidur lelap. Kalian bisa melanjutkan, saya merasa seperti saya juga telah mencapai batas saya. Celestial lainnya berbaring, senyuman santai dan damai muncul di wajahnya. Senyuman itu tampak sangat bahagia. Kepala biara yang jauh tidak bisa menahan desahan. Sekarang akan ada masalah. Mungkin mereka semua akan pingsan di sini. Petik 2 Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tangga surga Neterward. Rasa lelah bisa dibilang racun yang bisa langsung menginfeksi keinginan seseorang. Secara fisik, mereka jauh dari mencapai batasnya. Hanya saja kemauan mereka tidak cukup kuat. Betapa disesalkan. Petik 2 Namun, untuk hanya runtuh di tangga ke-830, rekor ini sebenarnya lumayan. Petik 2 Pada generasi sebelumnya, rata-rata Celestials adalah tangga ke-800. Mencapai tangga ke-810 adalah suatu batas. Fakta bahwa mereka bertahan sampai tangga ke-830 adalah karena mereka mendapat untung dari guyang dan yang lainnya. Harga diri mereka menolak untuk membiarkan mereka kalah dari, junior, mereka yang baru saja terbangun sebagai Celestials. Itulah satu-satunya alasan mereka bertahan selama ini. Tetapi seseorang memiliki batas mereka dan mereka telah melampaui batas mereka, yang merupakan hal yang baik. Guyang dan yang lainnya mengabaikan mereka. Mereka terus maju. Satu-satunya pikiran mereka adalah mengikuti Longchen. Apakah itu guyang atau prajurit Dragonblood? Mereka tidak memperlakukan tangga surga Neterward sebagai percobaan. Mereka memperlakukannya sebagai pertempuran yang harus mereka menangkan, karena percobaan ini akan memutuskan apakah mereka dapat mengikuti jejak Longchen atau tidak, apakah suatu hari mereka bisa berdiri di puncak jalur bela diri. Jika mereka ingin bertarung bersama Longchen, maka mereka tidak bisa membiarkan diri mereka terlempar terlalu jauh di belakang. Jika tidak, akan datang suatu hari ketika mereka tidak akan pernah bisa melihat punggungnya lagi. Bisa dikatakan bahwa Longchen adalah keyakinan mereka. Itu Longchen yang telah membawa mereka ke ketinggian yang tidak pernah mereka bayangkan, membiarkan mereka melihat dunia yang lebih besar. Longchen telah memberi mereka segalanya. Tetapi mereka harus bekerja keras untuk mengikutinya, karena jika mereka tidak dapat mengikutinya suatu hari nanti, itu akan lebih buruk daripada kematian bagi mereka. Mereka menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Runtuhnya orang-orang itu tidak mempengaruhi guyang dan yang lainnya karena satu-satunya tujuan mereka adalah Longchen. Hanya Longchen yang bisa mempengaruhi mereka. Meskipun setiap langkah yang mereka ambil sulit dan tubuh mereka bergetar, mereka dipenuhi dengan ketetapan hati. Mereka tidak berniat menyerah. Astaga, bahkan mereka telah mencapai tangga ke-800. Bagaimana mungkin? Ketika prajurit Dragon Blood pertama mencapai tangga 800, semua orang terguncang. Dalam semua sejarah, hanya Celestial yang mencapai ketinggian itu. Itu bukan karena Celestial memiliki kemauan yang lebih besar, tetapi Heavenly Tao akan mengurangi tekanan yang mereka alami. Tapi para prajurit Dragon Blood ini tidak memiliki keunggulan itu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahkan setelah mencapai ketinggian itu, masing-masing ekspresi prajurit Dragon Blood masih sangat ditentukan. Meskipun tubuh mereka tidak stabil, mereka tidak mengeluarkan suara. Meski basah kuyuk, mereka hanya mengatupkan gigi. Mereka semua terus maju. Tekad yang mengerikan, desa seorang kepala biara. Longchen bukanlah satu-satunya monster yang menentang surga. Bahkan orang-orang di sisinya semuanya monster. Petik 2. Tangga ke-830 Salah satu pemimpin regu telah mencapai tangga ke-830. Melihat Celestial yang mendengkur di langkah itu, tubuhnya gemetar. Dia sudah mencapai batasnya. Meski begitu, semua kepala Fihara merasa kagum. PFFT. Apa? Darah tiba-tiba memercik di tangga surga Netterward. Pemimpin regu itu telah mengeluarkan belati dan menikam bahunya sendiri. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia sedikit mengernyit, tetapi itu juga menyebabkan kelelahannya juga berkurang. Dia menjadi sedikit lebih berenergi, memungkinkan dia untuk terus maju. Betapa kejamnya. Petik 2. Bahkan jantung kepala biara pun berdebar kencang. Pemimpin regu itu telah menikam belati di antara tulang-tulangnya. Itu adalah tempat paling menyakitkan di mana saraf terkonsentrasi. Hanya orang-orang yang menghususkan diri dalam penyiksaan yang bisa dengan tepat membidik tempat itu. Itu adalah cara terbaik untuk menyiksa lawan Anda. Itu sudah cukup menyakitkan untuk membuat mereka memohon kematian. Tapi dia hanya mengerutkan kening sebelum melanjutkan. Orang-orang tua ini sangat terkejut. Di belakangnya, para prajurit Dragon Blood lainnya juga telah mencapai batas mereka. Mereka mengikuti petunjuknya, mengeluarkan belati dan menikam diri mereka sendiri di tempat yang paling menyakitkan tanpa ragu-ragu. Adegan itu sangat mengerikan. Saya akhirnya mengerti mengapa mereka begitu kuat. Ini bukan kebetulan, itu tak terhindarkan. Memuji seorang kepala biara. Tampilan para prajurit Dragon Blood menunjukkan kepada mereka betapa mengerikan kemauan itu. Bukan hanya bakat yang menentukan masa depan seseorang. Di bagian atas Dragon Blood Legion adalah Longchen, dan di bagian bawah adalah prajurit Dragon Blood. Masing-masing dari mereka pantang menyerah dan berani, dengan kemauan keras. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari depan. Semua orang buru-buru mendongak. Sebelumnya, perhatian mereka telah difokuskan pada prajurit Dragon Blood, jadi ketika mereka sekarang melihat di mana Longchen dan yang lainnya berada, mereka semua melompat kaget. Tiga tangga terakhir. Mereka saat ini telah mencapai tangga ke-996. Mereka berlima gemetar, dan raungan marah itu datang dari Zhao Huji. Mereka jelas telah mencapai batasnya. Kepala biara tidak bisa lagi duduk. Mereka berdiri, menonton dengan perhatian penuh. Tiga langkah terakhir ini adalah yang paling penting. Bab 735. Pada titik ini, mereka berlima tidak bisa lagi maju. Mereka semua berhenti karena tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri terlebih dahulu. Di sini, tubuh, pikiran, jiwa, hati, dan keinginan mereka semua mengalami pencobaan yang berat. Ini adalah momen paling kejam. Setelah pendakian yang sengit di sini, mereka telah mencapai batasnya. Mereka harus mengambil istirahat, tetapi pada saat yang sama, mereka harus menanggung tekanan yang kuat di sini dan menahan gangguan emosi negatif mereka. Long Chen menarik nafas dalam tiga kali sebelum langsung melangkah menuju tangga ke-997. Ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya menjadi jelek. Ini, mereka sangat marah. Sepertinya Long Chen dengan sengaja menentang mereka. Dia menolak memberi mereka istirahat sejenak. Jika mereka membiarkan Long Chen naik ke puncak sebelum mereka, bukankah itu menandakan bahwa dia adalah yang terkuat dari mereka semua. Meski mereka geram, mereka juga mengikuti. Namun, tekanan kuat yang turun pada mereka di tangga ke-997 menyebabkan ekspresi mereka berubah. Tangisan Tao Surgawi Sui Guanzi, Zhao Wuji, Yue Kianshan, dan Zhong Wiyan mengaktifkan manifestasi Tao Surgawi mereka pada saat yang bersamaan. Tekanan segera meredah bagi mereka. Adapun Long Chen, dia memuntahkan setegup darah, ekspresinya sangat jelek dan marah. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa bangun. Long Chen kejam, dan dia memaksa naik. Begitu saja, dia memaksa masuk ke tangga ke-997. Tetapi pada saat dia sampai di sana, Sui Guanzi dan yang lainnya sudah mulai menyerbu menuju tangga ke-998. Mereka mengandalkan teriakan Tao Surgawi mereka untuk semburan energi, berharap untuk mencapai akhir secara langsung seperti ini. Tetapi ketika mereka mencapai tangga ke-998, mereka dipaksa mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Sui Guanzi dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka kesulitan tangga ke-998 menjadi beberapa kali lipat dari tingkat kesulitan tangga ke-997. Mereka tidak berhasil bangun. Sebaliknya, kekuatan rebound menyebabkan mereka hampir batuk darah. Gelombang air menghancurkan langit. Sui Guanzi tiba-tiba dikelilingi oleh rune air. Mereka membentuk saluran di depannya yang langsung dia isi. Ledakan. Seluruh tangga surga Neterward bergetar. Sui Guanzi adalah orang pertama yang melangkah ke tangga ke-998. Namun, orang-orang melihat bahwa rune dao surgawi di sekitarnya terus berputar dan berubah bentuk, seolah-olah mereka saat ini sedang dikompresi oleh kekuatan tak terlihat. Bagus, Sui Guanzi telah melakukannya dengan baik. Dia yang pertama mencapai tangga ke-998 dan memimpin, kata Sui Yun Chong sambil tertawa. Tiba-tiba, cahaya pedang menembus ke depan. Suara menusup telinga terdengar saat Yue Qianxian mengambil tindakan. Auranya benar-benar meledak seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Dia juga melangkah ke tangga ke-998. Pada saat yang sama, Zhongguyan dan Zhao Wuji juga mengambil tindakan. Zhao Wuji ditutupi lapisan cahaya kuning tanah. Itu seperti satu set baju besi, dan dengan satu pukulan, itu seperti ruang angkasa yang meledak. Dia mengandalkan itu untuk bangun. Adapun Zhongguyan, tanda darah muncul di dahinya, membentuk Rune. Namun, hanya orang yang lebih terpelajar yang tahu bahwa itu bukan Rune, tetapi karakter abadi, Song. Ini adalah tanda leluhur Zhongguyan. Ada banyak jenis tanda leluhur, dan keturunan ahli siantian manapun akan mewarisi kekuatan garis keturunan. Namun, leluhur Zhongguyan adalah raja yang menakutkan. Kekuatan tanda leluhurnya berada pada level yang sama sekali berbeda dari Guyang. Saat tanda leluhur muncul, kekosongan itu bergetar. Itu seperti energi misterius yang datang dari dahinya, yang menekan fluktuasi spasial. Dia juga mencapai tangga ke-998. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah Longchen. Dia terengah-engah di tangga ke-997. Aduh, adegan ini menyebabkan ekspresi orang menjadi agak aneh. Huff, udik benar-benar udik. Sekarang Anda harus memahami perbedaannya, ejek Sui Guanzi dari atas. Yang lainnya menatap Longchen. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi penghinaan di mata mereka terlihat jelas. Tunggu, ada yang salah. Ketika Longchen melawan Sui Guanzi, cincin pelangi besar itu sangat kuat. Mengapa dia tidak menggunakannya? Tanya beberapa orang. Ini adalah pertanyaan yang membingungkan. Apa yang dipikirkan Longchen? Dia jelas telah mencapai batasnya, tetapi dia masih menahan kartu trufnya. Huff, bahkan kalian bisa disebut jenius surgawi. Tangga surga Netterworld ini jelas merupakan ujian untuk kemauan, tubuh fisik, dan jiwa. Tapi apa yang Anda lakukan pada dasarnya curang, namun Anda masih bisa mencibir orang lain dengan jijik. Saya benar-benar harus mengagumi Anda, bagaimana Anda bisa mengolah wajah Anda dengan ketebalan seperti itu. Hari ini, saya akan menunjukkan apa artinya menjadi pria sejati dan sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang kultifator sejati. Tanpa teknik apapun, saya hanya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk mencapai anak tangga ke-999. Aku akan membiarkan kalian, para idiot, membuka matamu pada dunia. Ejek Longchen. Suaranya mengandung jejak amarah. Sebenarnya, dia sangat marah. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah kata-kata kemarahan. Sebenarnya, ketika mereka memanggil teriakan tau surgawi mereka, Longchen tidak akan sebodoh itu untuk menahan diri. Dia juga mulai memanggil cincin sucinya. Tapi dia baru saja memulai dan belum benar-benar mengeluarkannya ketika tekanan padanya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Dia hampir dihancurkan sampai mati sebelum dia buru-buru berhenti. Meski begitu, dia masih muntah darah. Baru sekarang Longchen menyadari cincin surgawi berbeda dari manifestasi dao surgawi mereka. Cincin surgawi adalah sesuatu yang membantunya menyerap energi dari sekitarnya. Akibatnya, energi di sekitarnya telah ditarik ke arahnya, energi yang mengandung tekanan kuat hampir menghancurkannya. Longchen sekarang tahu bahwa dia mungkin akan sangat menderita hari ini. Sekarang Sui Guanzi mencibir padanya, dia telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, mengutuk mereka dengan cara yang melodramatis tanpa memberi mereka cara untuk membalas. Kamu, baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu mengaturnya tanpa kekuatan dari luar. Mengamuk Sui Guanzi. Harus diketahui bahwa mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka dengan teriakan Tau surgawi untuk mencapai tangga ke 998. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia bisa mendaki jalannya tanpa kekuatan dari luar. Itu hanya mimpi seorang idiot. Dia pasti hanya melakukan postur. Mereka tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Longchen, dan mereka mulai mendekati tangga ke 999. Saat mereka semakin dekat, ekspresi mereka berubah. Mereka merasakan tekanan tak berujung dari tangga ke 999, dan tekanan itu mengandung aura kematian yang pekat. Mereka merasakan bahaya mematikan dari tekanan itu. Dengan kata lain, naik ke tangga ke 999 mungkin akan membunuh mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak tangga ke 999 akan benar-benar membahayakan hidup mereka. Jika mereka mengacau, mereka akan kehilangan nyawa di sini. Itu pasti palsu. Bagaimana mereka bisa membiarkan kita mati di sini? Saya menolak untuk mempercayainya. Zao Hu Ji mendengus dan menyerbu menuju tangga ke 999. Ketika dia melangkah ke tangga ke 999, pedang terbang tembus pandang melesat ke arah Zao Hu Ji. Dia buru-buru memblokir, tapi pedang terbang itu merobek pertahanannya dan meninggalkan luka sepanjang kaki di dadanya. Mereka ngeri. Dalam hal pertahanan fisik, Zao Hu Ji adalah yang terkuat. Krune yang berputar di sekelilingnya bahkan lebih kuat dari baju besiki spiritualnya. Tapi dia terluka hanya setelah satu serangan. Lalu mereka, yang tidak menghususkan diri dalam pertahanan, akan terbelah menjadi dua, bukan? Huff, biarkan aku mencobanya. Petik 2. Sui Guan Zi mengulurkan tangan. Sebuah panah air melesat ke arah tangga ke 999, tapi dia membungkus dirinya dengan Rune tak berujung terlebih dahulu. Pedang terbang lainnya ditembakkan, menghancurkan panah air dan menembus Rune air Sui Guan Zi. Sui Guan Zi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Rune airnya akan ditusuk semuda air di depan pedang terbang itu. Itu tidak bisa melawan sama sekali. Perisai air langit, dia buru-buru membentuk tiga perisai air di depannya. Tapi pedang itu terus menembus mereka. Saat pedang itu hendak menusuk jantungnya, ia kehilangan energinya dan menghilang. Wajah Sui Guan Zi pucat. Kami berempat harus pergi dari empat arah yang berbeda untuk melihat apakah kami dapat menyebarkan kekuatannya, saran Zong Uyan. Yang lainnya mengangguk dan menyebar. Tapi ketika mereka mencobanya lagi, mereka berempat menerima serangan balik, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali. Kita harus mengambil resiko. Jangan menahan diri. Serang dengan kekuatan penuhmu, atau itu tidak mungkin. Kata Zong Uyan. Yang lain ragu-ragu tapi mengangguk. Tangga ke-999 terlalu sulit, dan tidak ada ruang untuk teknik. Mereka hanya bisa habis-habisan. Dari tes mereka sebelumnya, mereka telah menemukan penghalang ini sangat kuat. Tanpa habis-habisan, mereka tidak akan bisa melewatinya. Menyerang. Mereka berempat mulai bersinar dengan cahaya rahasia. Mengaktifkan pertahanan terkuat mereka, mereka menyerbu ke tangga ke-999. Ledakan. Tangga bergetar, dan tiba-tiba, ribuan pedang terbang melesat tanpa ampun ke arah mereka. Darah memercik. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka, dan mereka dikirim terbang kembali. Semua ekspresi ahli dari sekte Suantian Dao berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 736 banding 736. Kempatnya terlempar kembali ke tangga ke-998. Mereka memuntahkan darah dengan liar dan dipenuhi rasa ngeri. Mereka buru-buru mengedarkan rune Dao surgawi mereka untuk menyembuhkan. Baru saja, mereka sedikit jauh dari kehancuran total. Saat itu juga, mereka telah mencium aroma kematian. Itu seperti sabit grim reaper telah menyentuh tenggorokan mereka. Para ahli dari sekte Suantian Dao sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan situasi ini. Ini adalah kumpulan jenius terkuat dari sekte cabang Suantian di Eastern Wasteland dalam semua sejarah. Tapi mereka semua berhenti di depan anak tangga ke-999. Meskipun para ahli masih jauh, mereka telah merasakan betapa menakutkannya mekanisme pembunuhan itu. Bahkan mereka merasa kedinginan. Apakah itu mencoba memaksa mereka putus asa? Mengapa persidangan menolak untuk mengizinkan mereka lulus meskipun mereka telah mencapai titik itu? Keluh seorang kepala vihara. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang terjadi dengan anak tangga ke-999? Pada generasi sebelumnya, bukankah ada murid yang berhasil mencapai anak tangga ke-999? Mengapa saya tidak dapat mengingat apapun sejak saat itu? Tanya salah satu pakar yang lebih tua. Itu karena ingatan tentang tangga terakhir semuanya telah terhapus. Kalian semua sama. Setelah persidangan ini selesai, ingatan tentang bagian terakhir akan hilang, kata wakil ketua sekte. Hati mereka bergetar. Tidak heran mereka ingat dengan jelas bahwa ada murid yang harus mencapai anak tangga ke-999, tetapi ketika mereka mencoba mengingat adegan itu, mereka tidak dapat mengingatnya sedikitpun. Apakah itu Laut Suantian, Jalan 9 Meterward, atau Tangga Surga Meterward, semuanya diaktifkan oleh sekte kepala. Bahkan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Jika mereka mencoba, hukum di sini akan langsung membunuh mereka. Bahkan wakil master sekte bukanlah pengecualian. Tapi, kesulitan abnormal ini bahkan bukan percobaan, itu hanya pembunuhan. Teriak seorang kepala biara. Pedang terbang tunggal memiliki kekuatan untuk membunuh Celestial. Baru saja, puluhan ribu dari mereka telah menembak pada saat bersamaan, hampir membunuh mereka berempat. Beruntung mereka telah mengeluarkan pertahanan terkuat mereka sebelumnya, atau mereka akan mati. Ini adalah percobaan, itu seharusnya tidak membunuh murid elit kita. Harus ada beberapa metode yang tidak diketahui untuk dilewati. Wakil master sekte mengerutkan kening. Meskipun itu yang dia katakan, bahkan dia tidak yakin. Selanjutnya, Tangga Surga Meterward memiliki hukumnya sendiri. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengirimkan suara mereka kepada para murid di atasnya. Ledakan. Tangga Surga Meterward mengguncang semua orang. Semua orang melompat, mengira empat jenius surgawi telah mencoba menyerang Tangga ke 999 lagi. Namun, mereka menemukan bahwa mereka berempat tidak bergerak. Mereka masih sembuh. Gemuru ini berasal dari sosok tertentu yang melangkah ke tangga ke 998. Ini Long Chen. Astaga, dia benar-benar tidak menggunakan teknik apapun. Dia gila. Tidak ada fluktuasi yang datang dari tubuh Long Chen. Dia jelas menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Harus diketahui bahwa empat jenius surgawi harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk hampir mencapai tangga ke 998. Apakah dia bodoh? Apakah ini sepadan? Dia akan langsung dihancurkan sampai mati oleh tekanan. Petik 2. Apa alasannya? Apakah dia benar-benar perlu terlalu memperhatikan wajahnya? Petik 2. Tak satupun dari mereka tahu bahwa bukan karena dia terlalu memedulikan wajahnya, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Cincin surgawi hanya akan menjatuhkannya. Adapun armor pertempuran bintang 3, itu terhubung ke cincin surgawi. Prinsipnya sama, dan begitu dia mengaktifkannya, meski kekuatannya akan berlipat ganda, tekanannya juga akan diserap. Itu tidak layak. Kata-katanya sebelumnya hanya untuk memberi alasan pada dirinya sendiri, untuk membuat orang lain mengira dia berpose. Itu untuk menyembunyikan kebenaran yang pahit. Dia sudah melakukan yang terbaik. Satu kaki hampir tidak berada di tepi tangga ke-998, tetapi tekanan di sekitarnya menghantamnya. Dia seperti perahu kecil yang mencoba tetap mengapung di atas ombak yang liar. Dia mungkin akan terbalik setiap saat. Mengki dan Tang Wan R. sudah berhenti di tangga ke-900. Mereka telah mencapai batasnya. Meskipun kemauan mereka cukup kuat, tubuh fisik mereka tidak dapat melanjutkan. Mereka memperhatikan Longchen dengan penuh perhatian. Gu yang dan yang lainnya berada tepat di belakang mereka. Mereka juga telah mencapai tangga ke-900. Bos, benar-benar bos. Dia terlalu kuat. Gu yang tidak bisa menahan nafas. Bahkan melawan peringkat dua celestial, dia tidak bergantung pada kekuatan luar apapun dan masih mencapai level yang sama. Para prajurit Dragon Blood telah mencapai tangga ke-880. Entah itu dalam hal kemauan atau tubuh fisik, mereka telah mencapai batas absolut. Tidak ada cara bagi mereka untuk maju lebih jauh. Saudaraku, apakah kamu melihat? Itu bos kami. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu kita bahwa potensi seseorang tidak terbatas. Selama Anda cukup bertekad, Anda bisa melampaui diri sendiri. Sebenarnya, kekuatan Anda melebihi imajinasi Anda. Jadi saudara-saudara, apa yang masih kamu tunggu? Saat ini, ini adalah batas kami. Tapi apakah kamu melihatnya? Bos saat ini melawan batasnya sendiri. Tetapi kita, apakah kita tidak mampu melampaui batas kita juga? Jika kita tidak bisa melampaui diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengikuti bos? Ingat sumpah kita, kami akan membuat nama Dragon Blood Legion kami bergema di seluruh dunia. Anda masih ingat, Raung salah satu pemimpin regu. Melihat Long Chen habis-habisan tanpa niat menyerah, hasratnya sendiri menyala. Long Chen bertarung dengan sekuat tenaga, tapi dia masih mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun wajahnya sangat tebal, pipinya menjadi panas membara. Ya, atasanmu tidak memiliki cara lain untuk melakukan ini, itulah sebabnya dia harus melakukan ini. Apa menurutmu aku akan sebodoh itu? Tapi mendengar pidato itu membuat tekanan pada Long Chen semakin meningkat. Bahkan jika dia harus mati, dia harus menyerang di sana. Kalau tidak, bagaimana dia punya keberanian untuk menghadapi saudara-saudaranya? Persetan, Long Chen mengatupkan giginya, dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Bahunya terkilir dan tekanan besar hampir membuatnya terbang. Dia buru-buru menarik satu kaki kembali ke tangga bawah, menjaga keseimbangan. Melihat bahwa dia tidak berhasil, Sui Guan Zi dan yang lainnya mencibir. Jelas, mereka mengira dia hanya postur. Tapi kata-katanya yang besar membuatnya tampak seperti orang bodoh sekarang. Melihat betapa menyedihkan Long Chen muncul, mereka merasa jauh lebih nyaman di dalam. Dia tampak lebih menderita daripada mereka. Meng Ki dan yang lainnya mengepal. Meskipun mereka belum mencapai ketinggian itu, jelas bahwa tekanan itu tak terbayangkan hanya dari fakta bahwa empat jenius surgawi harus memanggil teriakan Tao Surgawi untuk hampir mencapai tingkat itu. Sial, tekanan konyol apa ini? Apa itu mencoba menghancurkan kepercayaan diriku? Long Chen mendengus ke dalam. Baru saja, dia benar-benar ingin menyerah. Itu pertanda emosi negatifnya semakin tidak terkendali. Idiot, menurutmu aku ini siapa? Saya masih memiliki banyak masalah yang harus saya tangani, dan hal kecil ini tidak dapat dihitung sebagai apapun. Jika kemunduran kecil ini dapat menghentikan saya, bagaimana saya akan berjalan ke puncak jalur bela diri? Bagaimana saya mengetahui tentang asal-usul saya? Bagaimana saya menemukan orang tua saya? Bagaimana saya akan membalas dendam terhadap siapapun yang mencuri tulang jiwa, darah, dan akar saya? Petik 2. Semakin dia memikirkannya, Long Chen semakin marah. Itu terutama benar ketika dia mengingat apa yang telah dia lihat di Future Lake. Dia telah menyaksikan tangan-tangan itu mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh. Semua emosi negatif itu dikeluarkan olehnya. Satu-satunya yang tersisa adalah niat membunuh yang tercurah. Istirahat. Raungan marah Long Chen seperti guntur. Ruang di depannya bergetar, dan di akhirnya mencapai tangga ke 998. Dia melakukannya. Apakah kamu melihat, saudara? Bos telah menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Lanjutkan pengisian, lewati batasmu dan lampaui dirimu sendiri. Teriak pemimpin regu. Melampaui batas kita, melampaui diri kita sendiri. Teriakan para prajurit Dragon Blood terdengar semakin keras. Itu mencapai tingkat yang sepertinya bahkan langit bergetar. Sepertinya mereka telah dihidupkan kembali sepenuhnya. Meskipun sudah mencapai batas mereka, mereka terus maju. Para petinggi Suantian Dao Sekte semuanya tercengang. Orang macam apa mereka itu? Apakah potensi seseorang benar-benar tidak terbatas? Ketika para prajurit Dragon Blood telah mencapai tangga ke 830, mereka mengira mereka pasti tidak akan bisa mencapai tangga ke 840. Ketika mereka telah mencapai tangga ke 840, mereka akan bertaruh bahwa mereka telah mencapai batas mereka dan tidak akan dapat mencapai tangga ke 850. Meski begitu, sekarang mereka sudah mencapai anak tangga ke 880. Mayoritas dari mereka berlumuran darah, dengan belati ditusuk ke seluruh tubuh mereka di tempat yang paling menyakitkan. Mereka menggunakan rasa sakit untuk memaksa kembali emosi negatif mereka. Namun, meski telah benar-benar mencapai batasnya, mereka sekali lagi terus maju dengan dorongan Longchen. Jika mereka tidak jatuh, mereka akan menjadi pejuang paling menakutkan di dunia ini, kata Wakil Ketua Sekte. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa mereka telah benar-benar mencapai batasnya, baik secara mental maupun fisik. Tapi sekarang mereka melampaui batas itu. Sebenarnya, ini hanya pepatah karena pada dasarnya tidak mungkin. Batasan yang dibicarakan orang biasanya hanya 80 persen dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Melampaui batas Anda telah menggali sisa 20 persen itu. Tapi para prajurit Dragon Blood telah menggali semua potensi itu. Satu-satunya hal yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan adalah kemauan keras. Jika mereka berada di dunia luar, mereka pasti sudah lama runtuh. Tetapi di tangga surga Netherworld, selama kemauan seseorang cukup kuat, mereka dapat terus menembus batas mereka sendiri. Ini adalah aspek terkuat dari Netherworld Heaven Staircase, yang membuatnya layak untuk menjadi percobaan terakhir. Apa? Kamu ingin bertarung? Begitu Long Chen bangun, Sui Guan Zi memelototinya. Bab 737 Semua orang yang menonton gelisah karena mereka tahu bahwa permusuhan Sui Guan Zi dengan Long Chen dalam. Kembali ke Laut Suantian, dia telah kalah darinya. Sekarang Long Chen baru saja mencapai tangga ke-998. Jika Sui Guan Zi ingin menyerang, Long Chen kemungkinan besar akan menderita. Tapi setelah sekian lama, semua orang menyadari temperamen Long Chen. Dia adalah seseorang yang berani melakukan apapun. Jika Sui Guan Zi benar-benar menyerang, Long Chen pasti akan meledak dan melakukan serangan balik dengan kekuatan penuhnya. Dan kali ini tidak akan sama dengan yang terakhir kali. Itu pasti akan menjadi pertempuran sampai mati. Para petinggi Suantian Dao Sekte semuanya khawatir kecuali Zou Tianyi. Orang yang paling khawatir secara alami adalah Sui Yun Chong. Tentu saja dia berharap Sui Guan Zi dapat menekan Long Chen. Tetapi jika Sui Guan Zi benar-benar menyerang sekarang, itu bukan lagi kompetisi biasa. Selain itu, tidak mungkin bagi orang-orang di luar untuk mengganggu apa yang terjadi di tangga surga Neterworld. Jangankan ikut campur, mereka bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka. Sebenarnya, Long Chen juga sedikit gelisah. Tangga surga Neterworld ini menempatkan dia pada posisi yang terlalu dirugikan. Jika Sui Guan Zi menyerang sekarang, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi dia dengan dingin tersenyum pada Sui Guan Zi. Aku sudah memberitahumu, jika kamu ingin mati, datanglah padaku kapan saja. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang waktu atau lokasinya. Petik 2 Sui Guan Zi terdiam sesaat-saat dia mengukur Long Chen. Kamu pasti terlalu takut. Yang saya lakukan hanyalah berdiri dan meregangkan tubuh. Tangga surga Neterworld ini harus membatasi seni magis Anda. Apakah Anda tidak dapat memanggil cincin Anda di sini? Petik 2 Sui Guan Zi menatap mata Long Chen dengan cermat. Dia telah melihat dengan jelas melalui beberapa petunjuk dan ingin menemukan buktinya. Mungkin, kamu bisa mencobanya. Long Chen tersenyum. Mendengar kata-kata Sui Guan Zi, yang lain terkejut. Apakah Long Chen benar-benar tidak dapat menggunakan seni magisnya di tangga surga Neterworld? Jika itu benar, maka Long Chen adalah yang terlemah dari semuanya di sini. Mereka bisa mengirimnya terbang dengan lambayan tangan. Tapi tidak mungkin untuk mengatakan apapun dari ekspresi Long Chen. Meskipun mencurigainya, Sui Guan Zi tidak berani benar-benar menyerangnya. Jika dia benar, maka itu bisa diterima. Tetapi jika dia salah, dan Long Chen hanya keras kepala dan menolak untuk memanggil cincin surgawi, dia akan disekap. Pertama mengabaikan pertanyaan apakah dia bahkan bisa mengalahkan Long Chen atau tidak, hanya terjerat dengannya akan menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan saat bertarung untuk mendapatkan anak tangga ke-999. Selanjutnya, dengan temperamen Long Chen, itu benar-benar mungkin sedikit berbahaya. Touch! Betapa tidak bernyali! Petik 2 Long Chen tersenyum, dan begitu saja, dia mulai berjalan menuju Sui Guan Zi yang mencurigakan, mengejutkan semua orang. Sui Guan Zi segera menegang. Kamu benar-benar tidak ingin mencoba aku. Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Long Chen berhenti ketika dia berada sekitar 30 meter dari Sui Guan Zi. Jarak ini adalah batas mutlak. Jika dia mengambil langkah lain, keduanya pasti akan mulai bertarung, kecuali salah satu dari mereka mundur. Mata Sui Guan Zi dingin. Dia 80 persen yakin dia benar, dan Long Chen hanya menggertak. Tapi dia juga tidak berani mengambil resiko. Itu karena Long Chen terlalu misterius. Segala macam hal aneh mungkin terjadi di sekitarnya. Jika deduksinya salah dan Long Chen hanya memancingnya, dia harus menanggung badai serangan darinya. Dia tidak takut akan pertempuran, tetapi dia tidak ingin membuang energinya di sini. Itu hanya akan membantu tiga lainnya. Kamu terlalu tidak berguna. Long Chen menggelengkan kepalanya dan pergi. Kamu. Sui Guan Zi baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Long Chen sedang berjalan lurus menuju tangga ke-999 bahkan tanpa istirahat. Semua orang terkejut, bahkan para kepala biara. Apa yang dia lakukan? Apakah ini mencoba terus-menerus menguji ekspresi kaget mereka? Sui Wuhan sangat gugup. Long Chen tidak pernah melakukan hal-hal dengan normal. Selama persidangan ini, dia telah menggunakan semua ekspresi kaget yang akan didapat orang-orang ini dalam hidup mereka. Dia jelas sudah diambang kehancuran, tapi dia masih ingin menyerbu langsung ke tangga ke-999. Apa dia gila? Sui Guan Zi dan yang lainnya terkejut, tetapi kemudian mereka tersenyum dingin. Saat ini, Long Chen tidak memiliki cincin surgawi, dan lebih jauh lagi, tidak ada fluktuasi spiritual Yuan yang berasal dari tubuhnya. Pergi ke tangga ke-999 sama saja dengan bunuh diri. Apakah dia benar-benar mencoba bunuh diri? Teriak seorang kepala biara. Mata wakil Master Sekte tampak bersinar. Dia memikirkan sesuatu, tapi kemudian pikiran itu menghilang. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba muncul di benaknya, tetapi dia tidak bisa meraihnya. Saat Long Chen maju, pedang terbang ditembakkan, menusuk kakinya. Dia tersandung, tapi dia tidak berhenti. Dia terus mendaki. Selanjutnya, ekspresinya masih sangat tenang. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi mereka semua mengira dia mencoba membuat dirinya terbunuh. Begitu kakinya melangkah ke tangga ke-999, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat seperti air pasang. Tapi Long Chen masih tidak berusaha untuk memblokir atau menghindarinya. Dia membiarkan mereka menembus tubuhnya. Masing-masing meninggalkan lubang berdarah. Sungguh mengejutkan betapa tajam pedang terbang itu. Bagaimanapun, semua orang menyadari betapa kuatnya tubuh fisik Long Chen. Butuh kekuatan luar biasa untuk melukainya. Tapi pedang terbang ini menembusnya dengan mudah. Itu bukan karena kekuatan tembak mereka, tapi karena ketajaman mereka. Ekspresi 4 Jenius Surgawi berubah. Sebelumnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat pedang terbang itu dengan jelas. Sekarang mereka melihat betapa menakutkannya mereka saat mereka membawa hujan darah Long Chen. Ledakan. Ketika kaki kedua Long Chen menyentuh tangga ke-999, seluruh tangga surga Neterward bergetar hebat. Tekanan tak berujung turun. Jutaan pedang terbang berkumpul bersama, membentuk satu pedang besar. Begitu pedang itu terbentuk, pusaran besar muncul di sekitarnya saat tekanan mulai mengembun. Apa? Bahkan sebelum pedang ini ditembakkan, aura yang dilepaskannya bersifat apokaliptik. Tidak mungkin manusia bisa memblokirnya. Jadi begitu, wakil master sekte akhirnya tiba-tiba memahami setelah melihat pedang besar itu. Ledakan. Pedang besar itu menembus ke depan, langsung menyelimuti Long Chen. Long Chen, Mengki dan Tang Wan R. pucat. Tangan mereka menutupi mulut mereka, karena mereka sangat terkejut. Apa? Ketika cahaya pedang memudar, orang-orang akhirnya melihat Long Chen lagi. Dia berada di tangga ke-999 dalam kondisi yang sama seperti sebelum pedang terakhir menghantamnya. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, pertaruhannya benar. Saat cahaya memudar, tekanan di sekitarnya melemah. Selanjutnya lukanya mulai sembuh. Dia merasakan energi kehidupan yang tak ada habisnya memberinya makan. Ini barang bagus. Dia dengan cepat mengedarkan ruang kekacauan primal, menyerap energi kehidupan ini. Sebelumnya, dia hampir mati karena mencoba memurnikan darah esensi naga hijau. Untuk pulih, dia telah menggunakan semua energi kehidupan di ruang kekacauan utama. Energi kehidupan yang tak ada habisnya melonjak ke ruang kekacauan utama. Pohon-pohon yang layu dan bahan obat dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Selanjutnya, luka Long Chen sembuh dengan cepat. Long Chen pasti mengambil lebih dari bagiannya. Sementara dia dengan cepat menyerap energi ini, semua orang hanya berdiri di sana, tercengang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana dia melakukan ini. Serangan terakhir itu telah melepaskan cahaya menyilaukan yang membuatnya jadi tidak ada dari mereka yang melihat bagaimana dia bisa bertahan. Itu bahkan telah mengisolasinya dari penyelidikan spiritual. Mereka tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk memblokir serangan terakhir itu. Aku ingat, kata-kata wakil Master Sekte membuat kepala biara keluar dari keterkejutan mereka dan kembali ke kenyataan. Apa yang kamu ingat? Mereka buru-buru bertanya. Saya ingat bagaimana murid sebelumnya berhasil menyerbu ke tangga ke 999. Ekspresi rumit muncul di wajah wakil Sekte Master. Ingatanku tersegel, tapi dalam situasi khusus ini, ingatanku bisa dilepaskan sebagian. Baru saja, saya ingat, tidak mungkin untuk mengisi daya ke tangga ke 999. Untuk lebih spesifiknya, tidak mungkin untuk mengisi ke atasnya melalui kekerasan. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak akan bisa menahan formasi. Bahkan saya akan dimusnahkan. Petik 2. Apa? Semuanya menjadi pucat. Jika itu benar, bagaimana Long Chen bisa lulus? Wakil Ketua Sekte menghela nafas. Saya benar-benar tidak tahu apakah Long Chen ingin bunuh diri atau tidak. Dia benar-benar berhasil menemukan satu-satunya cara untuk mencapai tangga ke 999. Petik 2. Satu-satunya jalan. Anak tangga ke 999 tidak menguji kekuatan fisik, kekuatan spiritual, atau kemauan seseorang. Sebaliknya, itu menguji keberanian seseorang. Itu menguji apakah seseorang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai puncak jalur bela diri. Petik 2. Maksudmu, langkah terakhir adalah menakut-nakuti orang lain. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Tangga surga Neterwar tidak akan merenggut nyawa para murid. Ini adalah sesuatu yang sudah saya katakan kepada mereka. Tapi niat membunuh formasi akhir akan mempengaruhi naluri kultifator. Semakin kuat seseorang, semakin mereka akan mempercayai naluri itu. Jadi, ujian terakhirnya hanyalah untuk melihat siapa yang berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Petik 2. PFFT. Tiba-tiba, pedang terbang tembus pandang ditembakkan dari langit, mengubah salah satu kepala biara menjadi kabut berdarah. Bab 738 banding 738. Serangan mendadak ini datang tanpa peringatan sedikitpun. Bahkan wakil master sekte tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menyelamatkannya. Sebuah label logam jatuh ke tanah. Ada sederet kata di sana, tapi tulisannya tidak lengkap. Idiot, apa yang baru saja saya katakan. Kamu tidak bisa merekam apapun tentang persidangan, atau kamu akan dimusnahkan oleh hukum, kutub wakil ketua sekte. Jelas sekali, kepala biara ini telah mencoba secara diam-diam mencatat informasi tentang persidangan terakhir. Tapi setelah hanya beberapa kata, dia hancur. Kepala biara lainnya pucat karena ketakutan. Pedang terbang itu datang begitu tiba-tiba sehingga praktis tidak bisa diblokir. Beberapa dari mereka telah tergoda untuk secara diam-diam mencatat informasi ini sebelum ingatan mereka tentang bagian percobaan ini terhapus. Jika mereka mengetahui ujian terakhir sebelumnya, itu akan sangat bermanfaat bagi para murid. Dua kepala biara bahkan berlumuran keringat dingin. Mereka berdua memegang tablet baja di tangan mereka dan akan melakukan hal yang sama seperti yang pertama. Kamu benar-benar idiot, menurut Anda apa percobaan ini? Apakah Anda kecanduan selingkuh? Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan, kata Wakil Master Sekte dengan murung. Orang-orang ini terlalu bodoh. Mereka sebenarnya menganggap kata-kata nasihatnya tidak masuk akal. Uji coba ini adalah uji coba dasar terbesar dalam Sekte Suantian Dao. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merusaknya? Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan keras memotong teguran Wakil Sekte. Mengikuti sumbernya, mereka melihat kelompok Sui Guan Zi yang terdiri dari empat orang sekali lagi mencoba untuk menyerang ke tangga ke 999. Tapi sebagai hasilnya, mereka baru saja mengambil satu langkah ke atasnya ketika pedang tak berujung sekali lagi memaksa mereka mundur. Kali ini, mereka tampak lebih menderita dari sebelumnya. Mustahil, raung Sui Guan Zi. Mengapa Long Chen bisa naik ke sana, tetapi mereka tidak bisa. Sayangnya bagi mereka, orang-orang yang mengawasi mereka dengan Wakil Ketua Sekte tidak bisa memberi tahu mereka apapun. Mereka juga menyadari mengapa begitu banyak generasi sejak seseorang berhasil mencapai tangga ke 999. Hanya seseorang yang gila seperti Long Chen dan biasa mempertaruhkan nyawanya yang bisa naik ke sana. Sebenarnya, semua orang, termasuk Wakil Master Sekte, telah salah menilai Long Chen. Alasan dia berhasil naik ke tangga ke 999 bukan karena dia sudah terbiasa mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, itu adalah persepsi tajam dan intuisi seni tubuh hegemon bintang 9 yang memberitahunya bahwa formasi tangga ke 999 mungkin tampak seperti formasi pembunuhan, tetapi niat membunuhnya palsu. Itu mampu mengelabui persepsi spiritual orang lain, tetapi tidak dapat mengelabui seni tubuh hegemon 9 bintang. Lebih jauh, melalui beberapa petunjuk, dia mengerti apa tujuan formasi itu. Itulah mengapa dia menyerang. Formasi semacam ini akan menekan Anda semakin Anda melawan. Orang normal pasti tidak akan berani mempertaruhkan nyawa mereka. Jika Long Chen tidak memiliki kepercayaan pada seni tubuh hegemon bintang 9, dia juga tidak akan berani. Meskipun dia yakin, dia masih khawatir. Kemampuan menipu formasi ini benar-benar mengejutkan. Pedang sekali lagi ditembakkan dengan empat jenius surgawi gagal sekali lagi. Mereka berempat sengsara sampai ke puncak dan benar-benar berlumuran darah. Mereka telah mencoba empat kali, tetapi tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak dapat menembus formasi. Keyakinan mereka sangat terguncang. Selain itu, dalam persepsi mereka, pedang menakutkan yang telah diserang Long Chen adalah serangan yang sebenarnya, tetapi mereka dipaksa mundur oleh serangan yang paling awal. Itu membuat mereka sangat sedih. Hal yang paling penuh kebencian adalah mereka bisa melihat Long Chen di tangga ke-999 terbungkus energi yang tak ada habisnya. Auranya meningkat dengan cepat, dan lukanya juga pulih dengan cepat. Itu membuat mereka semakin cemas. Hadiah terakhir ada di tangga ke-999. Mereka takut Long Chen akan langsung mengambilnya setelah sembuh. Hanya saja sekarang, mereka bahkan tidak tahu di mana hadiah terakhirnya. Ledakan Sekali lagi, mereka menyerang, mereka terluka, dan mereka terlempar kembali dengan menyedihkan. Keyakinan mereka telah menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terutama berlaku untuk Zhao Huji dan Sui Guanxi. Melihat Long Chen di tangga ke-999, api hampir meledak dari mata mereka. Mereka tidak dapat menerima bahwa Long Chen lebih kuat dari mereka. Setelah mereka sekali lagi diledakan kembali, Yue Qianxian berdiri dengan cahaya yang ditentukan di matanya. Kali ini, dia tidak melepaskan auranya. Sama seperti Long Chen, dia langsung menyerang. Pedang tajam tanpa ampun menembus tubuhnya. Tapi Yue Qianxian mengabaikan mereka dengan tegas. Haha, anak ini Yue Qianxian akhirnya telah membuat tekadnya. Kepala keluarga Wang tersenyum. Hanya dengan cara inilah dia bisa mencapai tangga ke-999. Pada saat ini, tiga orang lainnya juga memikirkan kemungkinan tertentu. Tapi mereka tidak segera bergerak. Mereka hanya menonton. Seperti yang diharapkan, ketika Yue Qianxian benar-benar melangkah ke tangga ke-999, pedang besar itu sekali lagi muncul, membawa tekanan tak berujung saat menebas Yue Qianxian. Mata semua orang terbuka lebar. Yue Qianxian tidak memiliki pertahanan. Tiba-tiba, cahaya menjadi menyilaukan, menghalangi pandangan mereka sepenuhnya. Setelah suara ledakan keras, cahaya menghilang dan Yue Qianxian muncul tidak jauh dari Longchen. Saya mengerti. Mereka bertiga merayakannya. Yue Qianxian telah menguji teori gila, memungkinkan mereka memahami aturan tangga ke-999. Mereka semua maju ke depan. Kali ini, mereka tidak meningkatkan pertahanan apapun. Faktanya, mereka harus menahan naluri mereka, atau mereka akan mati. Dengan mengendalikan naluri mereka, mereka berhasil melakukan hal yang sama seperti Yue Qianxian dan melangkah ke tangga ke-999. Segera setelah mereka melakukannya, bola energi melilit mereka, dan tubuh mereka yang terluka parah pulih dengan cepat. Tiba-tiba, gemuruh memenuhi udara, dan tangga surga Neterward bergetar. Tang Wan Erdan yang lainnya yang sedang berjuang di tangga ke-958 tiba-tiba merasakan sebagian besar tekanan menghilang. Semua orang terkejut, tetapi mereka dengan cepat menyerbu secepat yang mereka bisa. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaki ke tempat setinggi mungkin. Para prajurit Dragon Blood di belakang mereka juga merasa bahwa tekanan seperti gunung telah sangat berkurang. Mereka segera mulai mengisi daya. Apa yang sedang terjadi? Kepala biara tercengang. Apakah tangga surga Neterward telah kehilangan efeknya? Bagaimana ini mungkin? Aturan tangga surga Neterward mengatakan bahwa hanya empat orang yang diperbolehkan berada di tangga ke-999 pada waktu yang sama. Sekarang ada lima orang, itu telah menyebabkan perubahan yang aneh. Jika tebakan saya benar, ini mungkin bisa menjadi penyemangat bagi yang lain. Lagi pula, pada dasarnya tidak mungkin bagi murid-murid biasa itu untuk mencapai tangga ke-999. Jika kemauan mereka cukup kuat sehingga mereka masih bisa bertahan bahkan setelah seorang ahli mencapai anak tangga ke-999, maka itu berarti keinginan mereka benar-benar mengejutkan. Mungkin ini adalah dorongan dari Heavenly Tao. Bahkan surga tidak punya pilihan selain menunjukkan perhatian khusus kepada mereka. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh surga, tapi kesempatan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang seperti mereka. Wakil Master Sekte tahu lebih banyak aturan tentang tangga surga Neterward daripada yang lain. Para ahli lainnya melihat dari murid biasa yang mulai putus sekolah bahkan sebelum tangga ke-100, kecelestial yang jatuh di tangga ke-830. Kemudian mereka melihat para prajurit Dragon Blood. Seperti yang diharapkan, surga hanya memberi kesempatan kepada yang kuat. Yang lemah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Mereka telah mencapai tangga ke-998. Mereka semua kaget, Manky dan yang lainnya telah melonjak hingga ke tangga ke-998. Tetapi sebenarnya, mereka tidak menyadari bahwa 90% tekanan telah hilang, yang merupakan satu-satunya alasan mereka berhasil menyerang di sana. Prajurit Dragon Blood lainnya juga mencapai ketinggian itu. Mereka benar-benar kelelahan, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Saudaraku, ini langkah terakhir. Legiun darah naga kami mengikuti bos kami keluar dari lautan darah, dan hari ini kami telah bertempur sengit lagi. Gu yang melangkah ke tangga ke-999. Rahasia anak tangga ke-999 bukan lagi rahasia. Bukankah itu hanya rasa sakit? Itu bukan apa-apa bagi para prajurit Dragon Blood. Sedangkan untuk menantang sensasi kematian, masing-masing dari mereka telah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Jika mereka benar-benar takut mati, mereka tidak akan masuk ke biara pertama untuk bertarung dengan Long Chen ketika mereka tahu dengan jelas bahwa itu hanya mengirim diri mereka ke kematian. Pisau tajam menembus tubuh mereka, dan darah mewarnai tangga. Tapi tidak satupun dari mereka bersuara. Mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Mereka akhirnya mengikuti jejak Long Chen. Mereka berada di tangga yang sama dengannya. Itulah kemuliaan mereka. Pemandangan dari mereka semua yang berdiri di tangga ke-999 sangat membekas di kepala para ahli. Lebih dari 360 orang sekarang diselimuti cahaya yang menyembuhkan tubuh mereka. Selanjutnya, mereka semua memasuki keadaan khusus, dan bagi mereka, itu seperti waktu berhenti. Ini adalah berkah dari tangga surga Netterward. Ini berisi prinsip-prinsip Tao yang tak terhitung banyaknya. Meskipun mereka hanya akan memahami sedikit, itu akan memberi mereka manfaat yang tak ada habisnya. Ini adalah pahala yang sebenarnya. Fakta bahwa mereka bisa mendapatkannya berarti orang-orang ini benar-benar jenius di antara orang-orang jenius. Memuji Wakil Ketua Sekte Mungkin satu-satunya kebenaran dari Heavenly Tao adalah bahwa tidak ada benar dan salah yang mutlak, kata Sui Wuhen saat dia melihat peringkat dua celestial yang tergeletak di tangga ke-666. Tiga hari kemudian, tangga surga Netterward bergetar dan semua orang tiba-tiba terbangun dari keadaan khusus mereka. Mereka melihat sebuah platform besar muncul di atas. Bab 739 Semua orang terbangun, baik kelompok murid di tangga ke-999 dan yang di tangga di bawah. Ketika yang di bawah merangkak ke atas dan melihat bahwa tangga ke-999 penuh dengan orang, mereka sangat terkejut. Hahaha, kalian benar-benar tidak mengecewakanku. Layak saya melakukan yang terbaik untuk menyemangati Anda. Teriak Guoran tanpa rasa malu ketika dia melihat semua prajurit Dragon Blood telah mencapai tangga ke-999. Murid lain di tangga ke-666 menatapnya. Mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Ketebalan wajahnya praktis tak tertandingi di bawah langit. Tangga itu bergetar saat platform besar mengjulang dari tangga ke-999. Itu puluhan mil persegi, dan rune kuno yang diukir di dalamnya melepaskan tekanan yang agung. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, mereka tiba-tiba diteleportasi dari tangga. Apa? Mengapa kita diteleportasi? Bagaimana dengan imbalan kami? Tanya Gu Yang. Semua orang kecuali Longchen dan empat jenius surgawi telah muncul di panggung yang sama dengan kepala biara dan wakil pemimpin sekte. Mereka hanya bisa menonton tangga surga Neterward dari kejauhan. Anda harus puas. Jika bukan karena Longchen dan empat jenius surgawi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa sampai ke tangga ke-999? Manfaat yang Anda peroleh dari anak tangga ke-999 jauh melampaui imajinasi Anda, jadi berbahagialah. Desah salah satu kepala biara. Itu benar-benar kasus manusia yang tidak pernah tahu kapan cukup sudah cukup. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan lebih banyak harta. Kepala biara ini tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bola cahaya muncul di samping Longchen dan empat jenius surgawi. Hanya ada lima harta untuk mereka berlima. Sui Guanzi mengeluarkan baju besi skala, dan setiap skala seukuran paku. Ada garis alami di atasnya yang berkilau dengan cahaya surgawi. Sial, semua barang bagus diambil oleh babi. Keberuntungan seekor anjing benar-benar bagus. Longchen tidak bisa menahan kutukan. Armor itu tampak sangat kuat. Sepertinya item encantet kelas tinggi. Sui Guanzi sangat senang. Tiba-tiba, dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke armornya. Krune armor itu menyala sesaat sebelum meredup lagi. Longchen tahu bahwa level item encantet ini membutuhkan darah untuk mengenali seorang master. Ini meninggalkan merek pada barang tersebut, dan hanya dengan begitu Anda dapat melepaskan kekuatannya. Idiot ini jelas mendapatkan emas. Orang berikutnya yang harus dihubungi adalah Zhao Wuji. Dia mengambil cambuk sepanjang delapan kaki. Tidak diketahui dari bahan apa itu dibuat, tapi lampu merah menari-nari di sepanjang itu yang membuatnya tampak hidup. Hanya dengan pandangan sekilas, terlihat jelas itu bukanlah barang biasa. Itu juga merupakan item encantet bermutu tinggi. Zhao Wuji menguji cambuk, dan jentikan sederhana menyebabkan ruang bergetar. Kekuatan itu benar-benar mengejutkan. Tapi Zhao Wuji jelas tidak pernah menggunakan senjata semacam ini sebelumnya. Setelah mengayunkannya beberapa kali, dia akhirnya membenturkan kakinya sendiri. Kulitnya pecah dan Zhao Wuji mengatupkan giginya kesakitan. Orang-orang terkejut dengan betapa kuatnya cambuk itu dan betapa mudahnya itu merusak pertahanannya. Tapi lucu bahwa Celestial yang agung akhirnya akan melukai dirinya sendiri dengan senjatanya sendiri. Ekspresi Zhao Wuji jelek, ini adalah senjata yang bagus, tapi tidak cocok untuknya. Itu juga warna merah, jelas untuk seorang wanita. Ekspresi Zhong Wuyan juga sedikit jelek saat dia mengeluarkan kapak yang sangat besar. Meskipun dia telah bersiap, beratnya menyebabkannya berdentang di tangga. Bunga api terbang. Kapaknya terlalu besar. Itu juga item encantet kelas tinggi, tapi itu sama sekali tidak berguna bagi Zhong Wuyan. Dia hanya bisa pergi untuk melihat apakah dia bisa menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik di sekte Suantian Dao sesudahnya. Itu sama dengan Zhao Wuji. Kedua senjata mereka mungkin bermutu tinggi, tetapi hanya sedikit orang yang menggunakannya. Kemungkinan mereka berhasil menukar senjata dengan kelas yang sama yang bisa mereka gunakan rendah, jadi mereka tidak senang. Adapun Yue Qian Shan, semua orang terkejut melihatnya mencabut sebatang rumput. Rumputan itu memiliki panjang dua kaki dan tebal setengah inci. Itu tampak seperti belati. Tepinya bergigi gergaji, dan ada tanda-tanda aneh di atasnya. Rumput pedang surgawi, Yue Qian Shan tiba-tiba tertawa. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang sedingin es dan sombong. Long Chen segera mengenalinya. Rumput pedang surgawi ini adalah barang yang aneh. Itu secara bawaan memiliki kehendak pedang dao dan dapat membantu orang memahaminya. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi seorang kultifator pedang seperti Yue Qian Shan. Bahkan Yue Zifeng yang jauh melihatnya dengan iri. Rumputan ini memiliki daya tarik yang fatal bagi setiap pembudi daya pedang. Jika Anda bisa memahami energi di dalamnya, dikatakan bahwa Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Meskipun dewa hanyalah legenda yang belum pernah dilihat siapapun, itu masih tidak mengubah fakta bahwa rumput pedang surgawi adalah harta yang akan dirindukan oleh para pembudi daya pedang bahkan dalam mimpi mereka. Melihat mereka bertiga mendapatkan item encantet bermutu tinggi dan Yue Qian Shan mendapatkan harta karun yang sangat cocok untuknya, Long Chen jauh lebih nyaman. Sepertinya semua hadiah di sini adalah harta kelas atas. Dia mengulurkan tangannya ke bola cahaya terakhir. Meskipun mengetahui bahwa dia memilih dari hadiah kelas tertinggi dari tangga Surganet Airworld, dia masih sedikit gugup. Dia tidak segera menariknya keluar. Itu jelas bukan sepatu bot. Itu juga jelas bukan sabuk. Terasa lembut dan fleksibel, dia merasakan benjolan. Ini harus dari tanda rahasia yang rumit. Long Chen senang, mengira dia akhirnya mendapatkan harta karun. Ketika dia menariknya keluar dan mengungkapkan harta karun itu, semua orang menjadi sangat diam. Warnanya merah, ditenun dari sutra terbaik. Dua burung indah yang mengepakkan sayapnya di bordir di atasnya. Blus. Semua orang tercengang. Itu jelas pakaian wanita, bukan harta karun. Itu bukanlah item mencantet, dan tidak ada fluktuasi yang bisa dirasakan darinya. Itu jelas hanya pakaian biasa. Setelah beberapa saat, tawa memecah keheningan yang tertegun. Seorang jenius besar seperti Long Chen benar-benar mendapatkan blus sebagai hadiah untuk anak tangga ke-999. Adegan mengejutkan itu terlalu lucu. Semua orang tertawa. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah wakil Master Sekte. Melihat blus itu, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa peluang mendapatkan sampah di anak tangga ke-999 kurang dari 1 berbanding 100 ribu. Dia telah menjalankan uji coba ini berkali-kali. Dia telah melihat jutaan murid mengambil harta karun mereka. Tapi dia belum pernah melihat skenario seperti itu. Para ahli harus memiliki keberuntungan karma, atau mereka akan mati sebelum waktunya. Bahkan murid biasa, selama mereka memiliki kualifikasi untuk menghadiri ujian ini, mereka harus menjadi orang-orang yang diberkati dengan keberuntungan karma. Dan tangga surga Neterward secara bawaan memberikan keberuntungan karma kepada para murid di atasnya. Persentase untuk mendapatkan harta karma didasarkan pada tidak memiliki keberuntungan karma. Tetapi sebenarnya, hampir tidak mungkin bagi para jenius, orang yang diberkati oleh surga, untuk mengeluarkan sampah. Selama bertahun-tahun, setelah melihat jutaan murid hadir, dia hanya pernah melihat satu murid membuang sampah, dan itu ada di tangga ke-333. Adapun di anak tangga ke-666, dia belum pernah melihat siapapun yang mengeluarkan sampah. Dia juga membaca buku-buku sejarah. Dalam ratusan generasi, tidak ada yang pernah membuang sampah di tangga ke-666. Di tangga ke-999, semua hadiahnya adalah harta puncak. Kemungkinan sampah pada dasarnya tidak ada. Meski tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa catatan empat wilayah lainnya, dia yakin sampah tidak pernah muncul di sana. Suatu kali adalah kebetulan, dan dua kali adalah keajaiban. Tapi lalu bagaimana dengan yang ketiga kalinya? Menentang surga. Kalau begitu mungkinkah Longchen itu? Tapi itu tidak mungkin. Orang-orang seperti itu tidak bisa hidup selama ini. Wakil Ketua Sekte benar-benar bingung. Ha ha ha, Longchen, blus ini lumayan. Bukankah sebelumnya Anda sudah mendapatkan sabuk? Kamu juga harus memakai blusnya. Zhong Uyan tiba-tiba tertawa, senang dengan kemalangannya. Saya tidak pernah memakai yang seperti itu. Dapatkah saudari Zhong membantu saya dengan menunjukkan cara memakainya? Longchen langsung melemparkan blus itu ke Zhong Uyan. Ekspresinya merosot. Dengan lambayan tangannya, blus itu hancur berantakan. Dasar prajurit tercelah, tidak tahu malu sampai ke puncak. Longchen sangat marah. Bagaimana dia bisa lebih baik darinya dalam situasi ini? Mengapa begitu temperamental? Aku hanya ingin kamu mencobanya. Selain itu, saya bahkan tidak meminta Anda melepas sisa pakaian Anda untuk melakukannya. Anda bisa saja memakainya di atas pakaian, tetapi Anda terlalu malu dengan dada Anda. Anda bisa memakainya mundur. Bagaimanapun, punggung Anda sama rata dengan dada Anda, jadi efeknya akan sama. Petik 2. Semua orang terkejut. Mulut Longchen agak terlalu ganas, bukan? Tetapi beberapa orang akhirnya melihat ke arah dada Zhong Uyan. Seperti yang diharapkan, itu adalah dataran-datar. Dataran yang sangat datar sehingga kuda bisa berpacu di atasnya. Tang Wan Er tertawa tak terkendali sementara Meng Ki menggelengkan kepalanya. Longchen seperti leluhur dari semua. Zhong Uyan benar-benar memintanya dengan menghinanya. Bahkan jika Anda berkultivasi selama 100 tahun, Anda tidak akan bisa mengalahkannya dalam aspek ini. Mati, Zhong Uyan meledak dengan amarah dan meninju Longchen. Dia muncul di depannya tanpa ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Seperti yang diharapkan, tidak ada dari empat jenius surgawi yang lemah. Lapisan cahaya samar menutupi tinjunya. Ruang seolah-olah sedang terkoyak, dan suara menusuk telinga terdengar. Longchen melihat bahwa tinjunya aneh, jadi dia tidak mengambilnya secara langsung. Dia mengelak, muncul beberapa meter jauhnya. Gerakannya aneh. Mereka tampak seolah-olah seseorang telah mengikatkan tali yang tak terlihat padanya dan telah menariknya. Gerakan menghindarnya tidak masuk akal secara fisik bagi orang lain, dan tinjun Zhong Uyan akhirnya tidak mengenai apapun selain udara. Jika wanita datar sepertimu masih hidup, mengapa aku harus mati? Longchen menggelengkan kepalanya. Zhong Uyan menjadi pucat karena marah. Dia baru saja akan meledak dengan kekuatan penuhnya ketika sebuah meja kecil muncul dari tengah panggung di depan mereka. Ada kotak batu giyok setinggi satu kaki di atas meja. Harta terakhir telah muncul. Bab 740 banding 740. Begitu meja kecil itu muncul, Longchen dan yang lainnya menyerbu. Mereka semua tahu itu adalah hadiah terakhir dan tertinggi dari tangga surga-surga. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya, agar itu muncul sekarang, bahkan seorang idiot pun akan tahu betapa pentingnya itu. Twister Naga Air Longchen baru saja sampai di puncak peron ketika naga air besar mengembun dan menembak ke arahnya. Longchen mendengus. Mengedarkan Yuan spiritualnya, dia langsung meninju naga air itu. Naga air yang kuat itu langsung hancur berantakan. Tetesan air terciprat kemana-mana. Setelah memadatkan bintang istana pencerahan, kekuatan Longchen tidak ada bandingannya dengan dirinya sebelumnya. Saat itu, naga air ini sulit untuk dia tangani. Alasan utamanya adalah naga air itu menyerap energinya. Tetapi setelah memadatkan bintang istana pencerahan, meskipun itu hanya bentuk awal, kekuatannya telah mencapai titik di mana naga air tidak dapat melakukan apapun. Dalam pukulannya barusan, dia telah memusatkan kekuatannya, membuatnya jadi naga air tidak mampu menyerap banyak hal. Itu langsung hancur berantakan. Itu mengejutkan Sui Guan Xi. Dia tidak pernah mengharapkan kekuatan Longchen tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tembok tanah besar. Zhao Wu Ji membanting tangannya ke tanah. Sebuah tembok besar dari tanah menghalangi jalan Longchen. Longchen baru saja akan menguji kekuatan tembok ini ketika suara angin bersiul datang padanya. Dia buru-buru menekan untuk menghadapinya. Ledakan, angin ini, yang dilepaskan oleh pukulan dari Zhong Yuan, menjatuhkannya ke belakang tiga langkah. Longchen dikejutkan oleh betapa kuatnya dia. Tiba-tiba, pedangki dingin menusuknya dari belakang. Itu datang begitu cepat sehingga Longchen tidak punya waktu untuk bereaksi. Ujungnya hampir mencapai punggungnya ketika dia secara naluriah menghindar ke samping. Tapi ujungnya masih merobek jubahnya. Keributan meletus di luar. Bagaimana mungkin empat jenius surgawi menargetkan Longchen bersama-sama? Apa yang sedang kamu lakukan? Longchen dengan dingin menatap mereka berempat. Saat ini, apakah kamu masih harus menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Apakah kamu babi saya sudah mengatakan bahwa medan perang ini bukan milik Anda? Udik adalah udik. Meskipun keberuntungan Anda mungkin baik dan Anda telah berhasil merangkak ke ketinggian ini, itu tidak berarti bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan kami, mengerti. Ejek Sui Guan Xi Zhao Hu Ji berkata, Longchen, jika kamu pintar, kamu akan segeranya. Meski aku benar-benar ingin menghajarmu, sekarang bukan waktunya. Jadi jika Anda tidak ingin dipukuli, pergilah dari sini. Petik 2 Zong Hu Yan juga dengan dingin berkata, Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa mempertahankan sedikit martabatmu yang tercelah. Harta karun di sini tidak memiliki nasib dengan Anda, jadi Anda bisa pergi sekarang. Petik 2 Bahkan Yue Qian Xi yang selalu diam membuka mulutnya. Baru saja, saya sudah berbelas kasihan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa menghindar. Petik 2 Mereka berempat benar-benar memutuskan untuk bekerja sama untuk menyingkirkan Longchen dari kompetisi sebelum memutuskan siapa yang akan mendapatkan harta terakhir. Melihat ini, para penonton semua kaget. Melawan mereka berempat, Longchen hanya bisa pergi. Tetapi hasil ini tidak dapat diterima oleh banyak orang. Ini sudah keterlaluan. Empat jenius surgawi adalah tokoh puncak di sekte Suantian Dao. Bagaimana mereka bisa bekerja sama melawan seseorang di alam yang sama? Bukankah ini keterlaluan? Mengamuk murid-murid supermonaster ke-36. Idiot, bagaimana ini terlalu jauh? Bukankah Longchen suka pamer? Itu normal bagi orang-orang untuk menemukannya menjengkelkan dan ingin dia pergi secepat mungkin, ejek seorang murid dari supermonasteri lain. Tiba-tiba, suara tulang patah terdengar, diiringi jeritan yang menyedihkan. Orang itu baru saja selesai berbicara sebelum seorang prajurit Dragonblood menyerang dan meninju hidungnya. Perhatikan kata-katamu. Jangan menghina bos kita lagi. Kalau bukan karena jubah yang kamu kenakan, kamu sudah jadi mayat, ucapnya dingin. Tak tertahankan. Beraninya kamu menyerang orang lain. Kerumunan yang marah berkumpul. Berhenti. Salah satu kepala biara berteriak, sekarang kamu punya kekuatan untuk bertarung. Mengapa anda tidak memiliki kekuatan ini di tangga surga Neterward? Enyahlah. Petik 2. Prajurit Dragonblood mendengus dan kembali ke kemahnya. Adapun orang dengan hidung patah, meskipun tidak ada bahaya bagi hidupnya, darah dan air matanya saling terkait, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Tapi ini bukan tempat untuk bertarung, dan dia hanya bisa menelan amarahnya. Akankah, akankah Longchen baik-baik saja? Tanya Tangwan R. cemas. Kakak Ipar, jangan khawatir. Itu bos kami. Bos tidak ada bandingannya. Jadi bagaimana jika dia melawan empat jenius surgawi? Kata Guoran dengan penuh percaya diri. Di mata para prajurit Dragonblood, Longchen bukan lagi manusia, tapi dewa, dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Mereka lebih percaya pada Longchen daripada siapapun. Kepercayaan yang mengakar kuat mengatakan bahwa bos mereka tidak terkalahkan. Kata-kata Guoran menyebabkan beberapa demusan menghina dari murid supermoneri lainnya. Empat jenius surgawi memiliki pemuja yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya alasan mereka tidak mengatakan apa-apa adalah karena supermonasteri ke-36 memiliki, orang desa, yang tidak masuk akal itu. Mereka mungkin diserang hanya dengan mengatakan sesuatu. Para prajurit Dragonblood merasa bahwa berbicara dengan orang-orang munafik ini yang hanya tahu cara menggunakan mulut adalah penghinaan bagi mereka, jadi lebih baik menggunakan tinju mereka secara langsung. Wakil Master Sekte tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Dia hanya melihat sosok-sosok itu, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, mereka berempat telah memblokir jalan Longchen ke depan. Dia mencibir, alasan kamu bekerja sama melawanku adalah karena kamu takut padaku. Ini adalah empat jenius surgawi. Apa yang terjadi dengan martabat anda? Petik 2. Takut padamu. Tec. Kamu bukan apa-apa. Teriak Zhao Huji. Longchen mengabaikannya, melanjutkan, kalian berempat lebih memahami satu sama lain daripada kalian memahamiku. Anda mengetahui teknik, teknik kultivasi, dan gaya bertarung satu sama lain. Tapi anda tidak tahu apa-apa tentang saya atau intisari saya yang sebenarnya. Fakta bahwa saya adalah orang pertama yang melangkah ke tangga ke 999 telah membuat anda takut. Jika anda benar-benar memiliki kepercayaan diri, jika anda benar-benar memiliki harga diri, anda tidak akan pernah melakukan ini. Jika anda benar-benar yakin bahwa anda tidak tertandingi, bagaimana anda bisa mengkhawatirkan hal itu? Naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Dibesarkan oleh rubah licik itu, anda juga menjadi sangat munafik. Jalur kultivasi pada dasarnya adalah jalur perjuangan. Dapat dimengerti bahwa anda akan melakukan ini, jadi mengapa anda harus menolak untuk mengakuinya? Anda jelas ingin selingkuh, tetapi mengapa anda masih ingin bersikap begitu agung? Mengapa repot-repot dengan tindakan ini? Hanya ini yang akan saya katakan. Harta karun itu milikku, dan siapapun yang memperebutkannya denganku akan patah lima anggota badannya batuk, nah, beberapa orang hanya akan patah empat anggota tubuhnya. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah bicara, tetapi sudah terlambat untuk menarik kembali kata-kata itu. Orang luar memandang Long Chen dengan aneh. Kata-katanya sebelumnya benar-benar masuk akal, tapi kemudian menjadi sangat buruk. Tidak tahu malu sampai puncak. Zhong Wooyan menggertakkan giginya. Dia secara alami menyadari bahwa koreksinya adalah karena dia. Setidaknya itu lebih baik darimu, orang munafik yang sok suci. Setidaknya saya menerima apa yang saya lakukan, ejek Long Chen. Ekspresi Sui Guanzi, Zhao Huji, Zhong Wooyan, dan Yue Qian Shan sangat jelek. Kata-kata Long Chen sangat menghina dan jelas merupakan tamparan di wajah mereka. Selanjutnya, kata-katanya benar. Alasan mereka ingin mengusir Long Chen lebih dulu adalah karena mereka diintimidasi olehnya. Mereka tahu terlalu sedikit tentang dia. Mereka berempat tahu tentang kemampuan satu sama lain, jadi mereka merasa lebih percaya diri satu sama lain. Long Chen adalah variabel yang tidak diketahui yang membuat mereka tidak yakin. Meskipun kata-kata Long Chen adalah kebenaran, mereka tidak mau mengakuinya. Jadi, setelah diekspos oleh Long Chen, mereka menjadi marah. Mereka saling memandang dan segera mencapai kesepakatan. Mereka tidak akan hanya mengusirnya dari sini. Mereka akan mengambil nyawanya. Jika salah satu dari mereka membunuhnya, dia akan menerima hukuman berat. Tetapi jika Long Chen terbunuh dalam perkelahian antara mereka berlima, tidak mungkin sekte Suantian Dao bisa menghukum mereka begitu berat. Niat membunuh segera terbentuk di hati mereka. Apa-apaan ini, kamu sebenarnya berencana untuk membunuhku. Tiba-tiba, sosok Long Chen menghilang saat mereka berempat saling memandang. Seperti hantu, dia muncul di depan mereka masing-masing, tangannya menamparkan wajah mereka. P.O.W. Suara yang tajam dan jelas terdengar. Kecepatannya sangat cepat sehingga empat tamparan itu terdengar seperti satu. Apa? Dari para murid hingga kepala biara, rahang mereka tidak bisa diturunkan. Sangat mungkin untuk melihat makanan di perut mereka dari mulut mereka yang terbuka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Long Chen benar-benar menamparkan mereka berempat pada saat yang sama, dan tidak satu pun dari mereka yang berhasil memblokir. Seni menamparkan wajah ini telah mencapai tingkat supernatural. Bagaimana dia bisa menamparkan wajah empat jenius surgawi pada saat yang sama? Meskipun kemampuan surgawi yang menamparkan wajahnya telah dilatih dan disempurnakan ke tingkat supernatural, untuk menamparkan empat orang pada saat yang sama masih merupakan tantangan bagi Long Chen. Dia hanya berhasil melakukannya karena kerja sama mereka. Ketika mereka berempat berkomunikasi dengan mata mereka, mereka tidak pernah membayangkan Long Chen akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Selanjutnya, kendali Long Chen atas langkah hantu Neterwar telah mencapai puncak. Adapun seni menamparkan wajahnya, tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak ada niat membunuh atau kekuatan membunuh, jadi tentu saja mereka berempat tidak merasakan apa-apa. Akibatnya, mereka semua ditampar pada saat yang sama, memungkinkan mereka mencatat sejarah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tonggak sejarah seni menamparkan wajah dunia kultifasi. Tamparan itu tidak terlalu menyakitkan. Setelah beberapa saat tertegun, mereka tiba-tiba meraung, aura mereka melonjak. Teriakan Tau surgawi mereka meletus, dan niat membunuh mereka yang menakutkan melonjak ke langit. Long Chen, kamu pasti akan mati.